Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti webinar series dari TNI Kimia UNES yang kedua yaitu dengan judul Introduction to Mineral Processing Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Jurusan TNI Kimia Universitas Negeri Semarang Ibu Dr. Dewi Sylvia Fardianti Yang terhormat dosen-dosen TNI Kimia Universitas Negeri Semarang Yang terhormat dosen-dosen di Universitas Negeri Semarang juga Dan yang saya hormati guest speaker kita pada siang hari ini yaitu Bapak Gede Pandewis Nusuyantara Doctor of Engineering serta yang terhormat para hadirin yang telah hadir pada acara webinar hari ini baik yang dari dalam negeri ataupun yang dari luar negeri Jadi untuk peserta hari ini kita tidak hanya dari Indonesia saja tapi juga ada yang dari afiliasinya dari Kyuso University Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya adalah, nama saya adalah Hanif Rastiawan selaku dosen TNI Kimia UNES dan pada hari ini saya diberikan mandat sebagai host ya pada webinar kali ini dan untuk tema webinar pada kali ini ini temanya agak cukup jarang ditemui ya cukup jarang ditemui di dalam lingkup teknik kimia yaitu mengenai mineral processing Nah oleh karena ini kita pada pagi hari ini mencoba menghadirkan seorang pembicara yang inspiratif ya seorang pembicara inspiratif dari Kyusu dari Jepang ya, dari Jepang jauh-jauh dari Jepang, dari Kyusu University yang nanti akan menyampaikan sedikit pengenalan mengenai mineral processing Nah pada acara pagi hari ini nanti kita akan dipandu oleh moderator juga yang merupakan dosen terfavorit di teknik kimia UNES dan juga dosen yang terinspiratif bagi para mahasiswa ya beliau adalah Bapak Doni Hartanto STMT MSC dan sebelum kita mulai acara hari ini sebelum kita masuk ke acara inti izinkan saya untuk membacakan rundown dari acara pada pagi hari ini jadi yang pertama nanti akan ada ini sudah kita lakukan ya opening dari webinar oleh saya sendiri lalu kemudian setelah itu akan ada remarks dari Head of Chemical Engineering Department atau sambutan dari ketua jurusan teknik kimia UNES yaitu Dr. Dewi Selvia Fardianti lalu masuk ke acara utama ada dua sesi yang kita bagi ya ada sesi pertama yaitu mengenai A Brief Introduction to Mineral Processing dilanjutkan dengan Q&A selama nanti mungkin untuk materinya kurang lebih 45 menit dan bisa nanti diakhiri pada pukul 11.05 lalu kemudian di sesi kedua nanti dilanjutkan dengan materi mengenai lebih ke arah penelitian yang sedang dilakukan oleh Bapak Gede Pandewis Nusyantara yaitu mengenai flotation of COMO sulfides dilakukan dengan Q&A lalu kemudian ditutup dengan online photo session and closing baik kita masuk ke acara selanjutnya ya jadi untuk acara selanjutnya adalah pembukaan maaf sambutan oleh Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti Ibu Dewi Selvia Fardianti saya persilahkan Terima kasih Pak Hanif ini tulisan randunnya masih nyalanya iya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama saya ucapkan selamat datang ke Mas Gede Pandewis Nusyantara sebagai narasumber pada acara webinar teknik kimia di pagi hari ini kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen teknik kimia Bapak Ibu peserta pada acara webinar kita pada pagi hari ini yang diikuti dari beberapa kampus ternama dari ada dari UGM ITS dari Kiusu Universiti sendiri dari ITB IPB UNDIP STTN BATAN POLINEMA dan beberapa perguruan tinggi lainnya kemudian juga dari peserta dari pemerintah dari Departemen Peternakan dari Pemkap Konawe Sulawesi Tenggara ada juga praktisi dari industri PT Petro Kimia Gersik PT Sayap Mas Utama PT Tarang serta Bapak Ibu Guru dari beberapa SMK di seluruh Indonesia ini dari kalau kami lihat ada dari Dumae dari Tuban dari Pasuruan Lamongan Lamongan Cilegon dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu serta yang kami banggakan mahasiswa teknik kimia dari UNES sendiri kemudian mahasiswa teknik kimia dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dari beberapa wilayah di Indonesia saya ucapkan selamat datang di acara webinar teknik kimia yang kedua pada pagi hari ini mudah-mudahan acara hari ini nanti bisa bermanfaat memberikan banyak ilmu banyak tambahan pengetahuan bagi kita semua khususnya terkait dengan mineral processing serta kami ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Mas Pandey yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara webinar kali ini mudah-mudahan ini bukan yang pertama ya Mas Pandey nanti akan bisa diikuti oleh kegiatan-kegiatan webinar kami di masa yang akan datang dan mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu secara virtual juga di lain waktu Mas Pandey bisa berkunjung ke UNES biar bisa tahu bagaimana UNES itu jadi nanti bisa dibandingkan UGM dengan Kiusu kemudian UNES jadi bisa untuk sharing lah sehingga acara kita pada pagi hari ini bisa menambah wawasan baik dengan apa namanya perguruan tinggi di luar negeri kemudian kita bisa membandingkan bagaimana dengan perguruan tinggi di tempat kita masing-masing jadi nanti Mas Pandey akan men-sharingkan ilmu-ilmunya terkait dengan mineral processing kepada kita semua kepada mahasiswa-mahiswa teknik kimia mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua terkait dengan ilmu mineral untuk selanjutnya saya tidak perlu panjang lebar untuk membuka acara pada pagi hari ini karena nanti Mas Pandey akan menyampaikan materinya dua sesi seperti yang direncanakan jadi cukup banyak dan nanti akan ada seksi Q&A juga dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mahasiswa peserta webinar kali ini yang datang dari berbagai penjuru tanah air yang antusias dengan materi webinar kali kita kali ini kalau saya lihat di layar dari Banda Aceh juga terima kasih selamat datang di UNES Ibu guru dan murid-murid sama siswa semua untuk itu di acara webinar kita yang kedua kali ini dengan topik Introduction to Mineral Processing for Chemical Engineer dengan narasumber Bapak Gede Pandewis Nusuryantara Deng dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya buka di pagi hari ini dan mudah-mudahan acara-minati berjalan dengan lancar sampai dua jam ke depan dan bisa mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua akhir kata saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Dr. Dewi Sylvia atas sambutannya memasuki acara inti yaitu pemaparan mengenai Introduction to Mineral Processing oleh Dr. Pandewis Nusyantara yang akan dimoderatori oleh Bapak Donia Hartanto Bapak Donia Hartanto STM-TMSC Oleh karena itu sebelum saya serahkan kepada moderator izinkan saya membacakan sifinya terlebih dahulu jadi Bapak Donia Hartanto STM-SC ini beliau merupakan lulusan dari Institut Teknologi 10 November baik S1 dan S2 dan S2-nya juga dilakukan bersamaan di NT-USD Taiwan ini kemudian beliau juga memiliki research area yang cukup spesifik ya pada bidang termodinamika dengan capaian prestasi di publikasinya dengan H-index skopusnya adalah 4 dan H-index Google Scholar-nya 5 ini artinya artikel yang dikerjakan oleh Bapak Doni itu cukup banyak disitasi oleh orang di baik di dalam negeri ataupun di seluruh dunia beliau juga aktif sebagai reviewer serta sebagai editor ya sebagai editor dan dalam satu tahun terakhir ini mungkin ada sekitar 3 atau 4 artikel Bapak Doni yang sudah dipublish jadi cukup aktif dalam menulis paper beliau dan bekerjasama dengan penulis-penulis dari luar negeri begitu untuk pengenalan saya kepada Bapak Doni Hartanto mari lah kita sambut dengan aplos kepada Bapak Doni Hartanto saya persilahkan untuk sebagai moderator baik terima kasih Pak Andi Persiawan telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk moderatori kegiatan webinar pada pagi hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua puji syukur keadaan Allah yang telah melimpahkan rahmat dan idahnya sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti webinar seri teknik kimia yang kedua ini dengan lancar semoga nanti kita akan lebih lancar dari yang kemarin kemarin sudah lancar ya Pak Andi Alhamdulillah nah ini semoga tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan kami mengucapkan terima kasih atas keempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan atau memandu jalannya acara khususnya introduction to mineral processing for chemical engineer ini terima kasih kepada Bapak Andi dan jajaran dan pimpinan dan pimpinan rakultas teknik terima kasih kepada ketua jurusan dan pengelola teknik kimia setelah dan teknik kimia UNES jadi mengucapkan terima kasih kepada pembicaraan kita yang luar biasa dengan pengalaman yang saya kira sudah dengan apa international recognition ya di bidang khususnya mineral processing yaitu dokter yang dipandu Wisnu Suyantara atau mungkin akan saya panggil supaya lebih akrab dengan dokter dokter pandi dokter pandi sudah hadir bersama kita lalu dokter pandi mungkin saya sapa dulu Andi mungkin bisa tolong di unmute untuk dokter oke terima kasih Pak Doni selamat sudah oke dokter pandi ini merupakan sekarang posisinya merupakan spesialis asisten profesor di Kiusu University Fukuoka Japan khusus di bidang laboratory mineral processing recycle dan environmental remediation kami mengucapkan terima kasih kepada dokter pandi karena telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang saya kira cukup luar biasa di Jepang untuk bisa hadir dan memberikan sharing-sharing materi untuk kita semua berikutnya peserta kami ingin menginformasikan terkait dengan peserta dan juga sekalian kita peserta yang terhadir mungkin Pak Anif bisa tolong di ini peserta kita kemarin secara online form yang telah terisi sejumlah 226 begitu ada tadi mungkin sudah jinggung oleh Bu Selvi ada dosen peneliti dan juga penerintah ada industri guru dan mahasiswa berikut rata persebarannya di Indonesia ada yang dari Gawa ada yang dari Kalimantan Pontianak begitu ya Sulawesi ada dari NTT ada dari Sumatera Aceh Pelabong Gambir Riau Sumatera Utara saya kira cukup banyak peserta kita kali ini dan ini masih 114 semoga ke depan seiring berjalanan waktu akan bertambah yang hadir bersama kita slide berikutnya Pak Anif coba kita lihat dari mana saja pertanyaan detailnya ini yang dari Jepang dari Kyushu University dari tempatnya Dr. Pandey nah ini peserta kita kampusnya ada cukup banyak ada dari UNES Kyushu UGM ITP ITS IPB UNDIP STTN Batan Polinema Nusa Cendana ada PEM Akamigas Politeknik ATI Makassar Politekes Semarang Tanjung Pura Universiti Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilgon UNETS UNTAK UKD cukup banyak ini dari Jambi ada UMU Surakarta Pertamina Veteran Yogyakarta dan juga ada dari Departemen Pertanakan PPPTK Pertanian dari Kementerian Pertanian ini untuk instansi Pemerintah dan juga ada salah satu dari Pemkap Konawe Sulawesi Tenggara selamat datang di webinar ini juga dari industri sebenarnya dari industri juga mungkin akan terlari nanti mengikuti ini dari Petro Kimia Ngesik Mas Utama dan PT Saram dan yang menarik lagi juga ini diikuti Dr. Pandey sebagai informasi ini diikuti oleh Bapak Ibu Guru dari SMK-SMK di seluruh Indonesia jadi SMK yang kaitannya terkait dengan kimia industri atau related terhadap kimia industri begitu sebelum kita mulai pemaparan Dr. Pandey saya akan bacakan CV beliau yang cukup luar biasa berikut CV yang bisa kita cek dan kita amati bersama bahwa Dr. Pandey ini merupakan sekarang seperti yang saya sebutkan tadi adalah Specialist Assistant Professor atau Tokunin Jokyo nah ini Special Assistant Professor mungkin nanti Dr. Pandey bisa menjelaskan lebih detail ya ini Special nya bagaimana begitu saya kira ini luar biasa Dr. Pandey berkarir di sana di Laboratory of Mineral Processing Recycling and Informational Remediation Department of Earth Resource Engineering di Kyushu University Pukul Kajapan beliau sebelumnya sebagai Research Assistant Working Experience sebagai Research Assistant di UGM dan juga Post-Doktoral Fellowship di Kyushu dan melanjutkan sebagai Special Assistant Professor di Kyushu University beliau meraih gelar Tarjana dan juga Master dari Universitas Gajah Mada dan Doctor of Engineering dari Kyushu University skill below khususnya memang fokus di bidang mineral processing surface chemistry separation mineral dan sebagainya dengan riset yang tentunya berkaitan dengan mineral processing ini sangat menarik nanti saya kira bagi peserta sepertinya karena mungkin banyak peserta yang masih awam terhadap mineral processing itu seperti apa sehingga nanti bisa diskusi atau mungkin di Q&A bisa pertanyaan lebih banyak kebetulan kami kemarin di POM juga sudah mendapatkan pertanyaan beberapa yang sudah kami kumpulkan sehingga nanti mungkin bisa kita bahas bersama selain Working Experiment ini tadi Dr. Pandey sempat muncul ya ada muncul di beberapa berita online bahwa beliau mendapatkan semacam award yang luar biasa untuk young author kalau tidak salah di Kanada ya Dr. Pandey 2016 atau 2017 2016 jadi pengalaman beliau sebagai mendapatkan award di young author tersebut lalu next Pak Anik beliau telah mempublikasikan di banyak jurnal-jurnal bereputasi baik 2020 atau beberapa tahun terakhir ini di bidang yang khususnya fokus di mineral processing kita bisa lihat ini ada beberapa jurnal mineral mineral engineering ada jurnal colloid and surface lalu ada jurnal mineral dan sebagian ini merupakan jurnal-jurnal yang cukup tinggi impact faktornya dan cukup bereputasi di dunia sehingga beliau itu mencerminkan bahwa beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidang mineral processing baik kita lanjutkan langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Pandey terima kasih Pak Doni terima kasih kembali saya sampaikan ke teknik kimia UNES atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sekelumit ilmu saya tentang mineral processing ini sebenarnya bagi saya semacam kalau istilah Jepangnya natsukasi jadi ketemu dengan teman-teman lama juga beberapa orang di UNES saya juga sempat interaksi langsung ketika saya masih di Jogja jadi saya akan sampaikan terkait dengan mineral processing biar lebih cepat saya akan langsung oke saya share 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 dulu silakan oke ya sudah ya sudah oke nah masih loading oke jadi kita akan mulai dulu ini basicnya adalah mineral processing jadi sebelum saya sampaikan tentang materi perkulian materi tentang mineral processing saya sampaikan Kisu University saya perkenalkan dulu Kisu University ya jadi ini adalah kampus baru dari Kisu University di Ito Campus jadi kami melakukan relokasi kampus dari pusat kota Fukuoka menuju ke daerah baru yang kita sebut namanya Ito jadi ini adalah fasilitas kampus dari sosial sampai ke bidang ekserta seperti yang saya sampaikan tadi Kisu University ini terletaknya di Fukuoka jadi kalau ini adalah pulau Jepang dari utara sebentar saya aktifkan pointernya dulu oke ini adalah pulau Hokkaido kemudian yang bagian pulau utama yang adalah Fonsu sebelah sini adalah Shikoku dan yang terakhir selatan agak kebarat yang dekat dengan Korea ini adalah Kyusu jadi Kisu University terletak di pulau Kyusu oke letaknya di pulau Kyusu kemudian perfeksionnya di Fukuoka atau setingkat dengan provinsi yang tanda biru tadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan relokasi kampus ke arah itu kampus yang terletaknya di yang tanda biru ini nah ini adalah hasil foto kampus aerial foto dari kampus dari ini adalah kampus agriculture kemudian ada engineering ada science dan untuk mahasiswa S1 sekitar ini dan sosial jadi kami letaknya di puncak bubunung kampusnya sehingga ibaratnya udaranya segar ya cocok lah untuk mahasiswa untuk kuliah untuk belajar oke dari kampus ini ada beberapa tokoh penting yang bisa saya sampaikan yaitu Morita Sensei ini adalah penemu dari elemen nomor 113 di bidang kimia elemennya ini diberi nama nihonium yang dalam sebenarnya itu adalah bahasa jepangnya dari negara jepang tokoh kedua yang terkenal ini adalah Yoshino Sensei beliau adalah salah satu peraih Nobel kimia atas penemuan beliau di bidang baterai litium oke saat ini kita langsung ke departemen art resources engineering jadi di departemen ini ada beberapa laboratoris misalnya seperti ekonomi geologi exploration geophysics geothermics ada resources production and safety engineering ada rock engineering and mining machinery dari resources engineering dan terakhir mineral processing recycling and environmental remediation saya sendiri saat ini terafiliasi dengan mineral processing recycling and environmental remediation laboratories untuk lebih detailnya silakan saya invite untuk memvisit web page kami di link seperti ini jadi saat ini di lab kami ada sekitar 25-30 orang yang tergabung dalam satu laboratoris ada dua asisten profesor dua associate profesor dan satu full profesor selebihnya ada masalah dari S1 tahun keempat hingga master student dan sebagai catatan ini fotonya diambil sesaat sebelum Jepang mengalami melakukan kondisi emergency declaration akibat covid jadi makanya kami semua tidak menggunakan masker pada saat itu oke kita akan mulai ke outline-nya jadi saya akan sampaikan terkait dengan pengendalian terkait dengan mineral processing kemudian juga yang kedua saya akan berbicara tentang riset terkait dengan application terutama di dan terakhir kita akan tetap dengan conclusion jadi ini kita mulai bagian pertama ini adalah gambar atau video dari fraud atau fraud layer dari proses flotasi untuk pemisahan mineral dengan menggunakan gelembung jadi kita akan berbicara apa sih mineral processing terlebih dahulu dan nanti akan kita lebih detail ke dalam flotasinya oke sebelum sampai ke mineral processing biasanya karena ini terkait dengan teknik kimia biasanya foto ini adalah foto yang secara general mungkin banyak yang kita temui di media sosial tentang bagaimana pandangan society kita terhadap chemical engineers ada yang berbicara wah hebat punya selerinya tinggi atau wah kamu pasti pintar sekali wah kamu pasti jago bikin bom dan segalanya nah ini ini adalah gambaran yang umum diterima terkait dengan chemical engineering lalu bagaimana dengan mineral processing salah satu contoh yang paling yang saya ada pilih langsung adalah ketika saya menjelaskan saya adalah pekerjaan tentang mineral processing penelitian di bidang mineral nah lawan bicara saya menjawabnya enteng oh iya kamu yang yang membuat air mineral itu wajar bagi saya karena banyak orang yang tidak paham tentang apa itu mineral processing oke nah berikutnya kalau kita bicara tentang teknik kimia secara umum teknik kimia itu adalah memproses dari bahan mentah raw material dengan kita mencoba merekayasa berbagai macam proses mendevelop desain prosesnya untuk menghasilkan berbagai macam products dari raw material tersebut entah product intermediate ataupun end productsnya nah sebenarnya hal yang sama juga terjadi di mineral engineering atau di mineral processing ya sebagai contoh ini adalah conventional mine ya ini saya berikan gambar dari grassberg atau mungkin kalau yang belum pernah kenal dengan grassberg ini adalah tambang di freeport mungkin kalau freeport lebih banyak yang kenal jadi freeport memiliki hak untuk mengeksplorasi tambang di grassberg ini nah kandungan tembaganya mungkin sekitar 1% atau kurang kemudian juga ada sedikit emas di dalamnya nah dari tambang ini hingga menjadi end product biasanya kita harus melakukan proses penambangan terlebih dahulu hingga menjadi akhirnya tembaga yang emas yang lebih murni yang bisa kita gunakan untuk aplikasi sehari-hari misalnya untuk dapat perhiasan untuk apa ya electrical appliance ini ini adalah proses yang terjadi sebelum akhirnya apa ya kita bisa mendapatkan logam yang murni jadi dari pertambangan sampai ke arah logam murninya lalu dimana letak mineral processing biasanya letak mineral processing adalah pada saat kita sudah mendapatkan bentuk batuan atau ornya ini yang nanti siap untuk diproses dengan berbagai macam misalnya dengan hydrometallurgy pyrometallurgy untuk menghasilkan logam yang lebih tinggi misalnya sebagai contoh disini covernya kadarnya sekitar 1,2% itu pada akhir hasil akhirnya itu menjadi 99% jadi sebenarnya mineral processing ini adalah chemical engineering juga gitu hanya saja mungkin karena sebagian besar chemical engineering dilatih untuk apa ya mungkin oil and gas company itu cukup seksi untuk di teknik kimia sehingga lebih banyak ilmu-ilmu yang ditanamkan itu terkait dengan fluid transport kemudian tentang bagaimana separation fluid-fluid nah sementara biasanya yang terkait dengan solid handling atau solid transport ini kita biasanya tidak terlalu menggubris padahal sumber daya Indonesia selain oil and gas itu adalah mineral dan banyak dari proses mineral ini sebelum saya ke Jepang itu hanya dijual hanya mentahan tidak dilakukan proses ulang ya kenapa karena lebih mudah untuk dijual ketimbang diproses lagi itu salah satu alasan oke nah sisi yang lain dari mineral processing yang saat ini lagi ngetrend adalah terkait dengan urban mine atau sampah perkotaan di sini jadi sebagai contoh di sini handphone kita ini maaf tulisannya pakai tulisan Jepang jadi di dalam handphone kita ada berbagai macam logam yang berharga juga seperti emas era tembaga ada juga mineral-mineral yang sifatnya esensial untuk aplikasi di handphone seperti rare earth element atau logam tanah jarang ini juga menjadi menarik untuk dilakukan penelitian kalau ingin atau industri-industri untuk memproses kembali recycle barang-barang elektronik dari perkotaan karena lumayan sampah ini jika tidak dilakukan daur ulang ya hanya resourcenya hanya terbuang begitu saja nah sebagai gambaran ini dalam satu mobile phone kita itu ada emas itu sekitar 300 gram per ton kalau gram per ton itu mungkin ppm ya kemudian ada perak ada tembaga ada palladium nah ini artinya ya emas kita kalau seandainya satu mobile phone mengisi terdapat sekian banyak kandungan emasnya tinggal kita kumpulkan dari semua mobile phone yang tidak terpakai lagi kita bisa mengambil kembali logam-logam berharga nah Jepang pada saat ini sudah melakukan proses recycling untuk urban mine ini ya dengan satu inisiatif yang dilakukan kemarin adalah menggunakan bahan medali emas perak perunggunya itu dari proses recycle sampah elektronik terutama dari smartphone atau mobile phone oke itu tentang gambaran secara apa generalnya terkait dengan mineral processing lalu apa sih basicnya jadi seperti yang saya sampaikan tadi intinya mineral processing itu memisahkan mineral jadi dia akan memisahkan mineral yang sifatnya berharga dengan yang tidak berharga jadi ketika mineral itu berada di alam itu kadar misalnya tadi tembaga itu kadarnya kecil sekali 1,2% sementara pengotornya sangat banyak sisanya itu adalah pengotor jadi kita sebenarnya menambang invaluable minerals gitu tapi karena kadarnya 1,2% ini kita coba tingkatkan lagi nah ilustrasinya seperti ini ada or atau biji nah di dalam biji ini terkandung ada mineral berharga A dan B sisanya di luar mineral berharga ini kita sebut gang atau mineral pengotor nah biasanya di proses mineral processing ini kita akan lakukan size reduction dulu atau liberation jadi kita membebaskan mineral A dan mineral B ini dari ornya dengan cara di crushing entah menggunakan rotary crusher atau geocrusher atau nanti bowl meal sehingga kita mendapatkan ukuran yang partikel yang lebih kecil dan mineral A dan B tadi sudah bentuknya liberation atau terbebas dari ornya nah ini yang kita biasanya lakukan di tahap awal dari proses tambang berikutnya dari hasil liberation ini kita lakukan separation atau pengkayaan dengan berbagai macam teknik untuk memisahkan mineral A mineral B dan gang mineralnya biasanya kalau dalam pengalaman saya satu or itu bisa mengandung copper sekitar 0,5% itu setelah melakukan enrichment di tahap awal itu kita bisa mendapatkan kadar tembaganya sudah mencapai sekitar 20% nah untuk mencapai 80% lagi itu ada proses lagi yang lebih lanjut oke nah apa sih teknik-teknik yang tersedia yang untuk memisahkan mineral ini nah ini tergantung sekali dengan tipe mineralnya apakah emas atau tembaga atau perak atau mungkin timah dan mineral-mineral berharga lainnya dan juga tipe gangnya apakah mengandung silika quartz atau mengandung apa ya clay clay mineral yang menyebabkan itu berbeda lagi jika misalnya memiliki perbedaan grafiti misalnya antar-antar mineral berharga dengan gang mineral ini kita bisa memisahkan secara gampang dengan menggunakan grafiti metri kemudian kalau selanjutnya kita bisa menggunakan udara atau air bubble dalam bentuk flotation kalau dia memiliki perbedaan sifat permukaan dalam hal wettability atau membasai permukaan berikutnya kalau dia memiliki perbedaan antara mineral yang berharga dengan gang ini perbedaan magnetik kita bisa lakukan pemisah secara magnetik dan terakhir biasanya kalau yang sifat mineralnya sudah bentuk oxide atau teroksidasi itu lebih gampang untuk dilakukan leaching atau ekstraksi dengan pelarutan di asam jadi keempat metode ini yang biasanya lazim nah biasanya setelah lakukan separation ini kadar konsentrat atau kadar mineralnya sudah kadar logam berharganya sudah lebih tinggi selanjutnya bisa dilakukan proses elektrowining ataupun apa namanya pyrometallogy atau dismelting oke nah biasanya ini adalah beberapa sifat-sifat dari mineral yang bisa kita gunakan untuk pemisahan paling gampang itu kita misalkan dengan handpicking atau diseleksi berdasarkan warna dan bagaimana penampakannya dengan tangan ini biasanya zaman dulu sekali ini kalau kita misalnya punya intan jadi kita coba handpicking dari berbagai macam sumbernya kita coba selek batuan-batuan atau yang kira-kira punya intan di dalamnya terus berikutnya menggunakan specific gravity jadi perbedaan antara densitas dari mineral yang berharga dengan yang gangnya berbagai macam contoh dari pemisahannya itu menggunakan jigging nanti kita akan bahas lebih jauh medium separation ada flowing film concentration ada enhanced gravity separation dan pneumatic separation nah pneumatic separation ini mungkin kalau ditenik kimia mirip dengan cyclone jadi entah yang pakai hidrocyclone yang dalam air ataupun yang pneumatic cyclone terus berikutnya kalau dia memiliki perbedaan sifat wettability seperti yang saya sampaikan tadi kita bisa menggunakan pemisahan menggunakan teknik flotation dan oil agglomeration nanti kita akan lebih dalam diskusi tentang flotation di sesi kedua berikutnya kalau ada perbedaan magnetic property kita bisa menggunakan magnetic separation dan kalau jika memiliki perbedaan electric conductivity kita bisa menggunakan electrostatic separation biasanya ini kita terapkan di pabrik-pabrik biasanya menggunakan electric separation untuk di bagian sebelum masuk ke cerobong oke nah sebelum kita lebih detail membahas tadi berbagai macam separationnya saya sedikit karena kita di teknik kimia tentu tidak akan lupa kalau ada persoalan matematisnya tapi jangan takut ini hanya sekedar apa ya menyampaikan saja tidak usah dihapal jadi misalnya dalam kondisi free settling jadi ada satu partikel kita bisa bayangkan ada satu partikel diameternya D kemudian mempunyai basa solid gravity nya rho S atau densitasnya rho S dan densitas fluidanya di rho F nah di dalam cairan ini tentunya dia mengalami ada gaya yang dia alami yang pertama itu adalah gaya gravitasi yang kita M x G kemudian gaya berikutnya yang dialami di dalam fluida ini adalah ada gaya apung atau buoyancy force ya sebesar dengan masa volume yang dipindahkan kemudian ada yang ketiga adalah drag force atau restriction dari pergerakan dari partikel ini nah dari tiga ini kita buat semacam kalau di teknik kimia itu namanya mass balance kalau disini force balance jadi kita bisa membuat force balance nya nah D disini adalah drag force biasanya kita dekatin dengan persamaan ini kemudian disini ada faktor C nah C ini biasanya fungsi dari renal ini kita sebut laminar flow kita bisa dekatin dengan persamaan ini kalau biasanya turbulent kita bisa gunakan Newton's region oke berikutnya kalau seandainya kita membuat persamaan ini dalam kondisi terminal velocity artinya dalam kondisi balance dimana gaya apung dan gaya gravitasnya balance ya seimbang maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini kita tidak perlu menurunkan persamaannya kalau dia di region Stokes kita dapatkan persamaan finalnya ini kalau di regionnya Newton kita dapatkan persamaan ini tapi kita lihat secara umum saja bahwa terminal velocity dari suatu partikel yang jatuh di dalam fluida ini itu sebanding dengan besarnya partikel tadi dan juga densitas perbedaan densitas antara solidnya dengan fluidanya jadi ini prinsip dasarnya yang kita akan gunakan untuk pemisahan dengan menggunakan gravity separation oke kita coba pemahaman kita jadi kalau misalnya ada dua partikel besarnya berbeda D1 lebih besar daripada D2 kemudian kita punya densitas yang sama maka D1 akan lebih cepat settling atau lebih cepat terendapkan ketimbang yang D2 berikutnya kalau kita memiliki partikel yang sama tetapi punya densitas yang berbeda dimana D1 ini punya densitas lebih besar daripada yang sebelahnya maka yang lebih berat ini akan lebih mudah mengendap atau lebih cepat mengendap ketimbang yang lebih ringan oke nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita memiliki different particle size ada beda partikel dan juga densitasnya berbeda nah biasanya kita gunakan kalau kita anggap kalau kecepatan keduanya sama sehingga kita bisa membandingkan jadi terminal velocity nya sekarang dibuat sama nah kalau kita gunakan terminal velocity nya sama kita bisa membandingkan kalau keduanya dengan menggunakan persamaan stokes tadi untuk stokes region kita akan dapatkan persamaannya seperti ini nah kalau nonton region persamaannya sama hanya pangkatnya yang berbeda kita lihat disini pangkatnya satu disini cuma pangkat setengah nah kalau kita gunakan data-data tadi yang densitas dari yang solid pertama 2,6 dan densitas 1,4 untuk yang kedua kita gunakan densitas tadi data-densitas tadi dan masukkan angkanya kita dapatkan bahwa D2 itu 2 kali D1 artinya apa untuk partikel D2 yang besarnya 2 kali D1 itu akan memiliki terminal velocity yang sama sehingga kalau dia memiliki partikel ukuran partikelnya lebih kecil dari 2 kali D1 itu artinya dia akan susah untuk mengendap atau susah untuk melakukan settling ketimbang dengan partikel D1 jadi prinsip ini yang kita gunakan untuk pemisahan oke itu tadi yang free settling berikutnya kita berbicara hinder settling karena biasanya partikel kan tidak sendirian partikel pada kan tidak sendirian di dalam proses ya biasanya bersama-sama dengan partikel yang lain nah ini kita sebut hinder settling jadi dalam kondisi ini partikel yang satu dengan yang lain itu bertumbukannya kesempatannya lebih tinggi sehingga kecepatan untuk untuk ininya lebih rendah ya dan dalam kondisi ini biasanya kita gunakan kalau di bagian mira processing itu adalah raw fluidanya itu tidak lagi raw fluidanya saja tetapi juga raw fluidanya ditambah dengan densitas padatannya atau kita sebut dengan equivalent density nah dengan menggunakan persamaan yang sama kita juga bisa menerapkan bagaimana sih konsep yang tadi free settling tadi kita terapkan dalam hinder settling nah ini ini persamaan umumnya tinggal kita ganti apakah kita akan menggunakan area turbulent ataupun stock kalau misalnya disini kita gunakan area turbulent kita dapatkan kalau untuk kasus free settling dia D2 nya sebesar 4 kali D1 kalau di intersecting D2 itu 7 kali D1 artinya apa untuk partikel-partikel yang densitasnya ini apa untuk partikel yang besar ini biasanya kita bisa mengabaikan densitas sehingga sorry untuk partikel-partikel yang besar ini biasanya kita lebih mudah untuk melakukan proses pemisahan nah ini dasar dari 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 pemisahan yang kita lakukan nah kita sekarang mulai beralih ke peralatannya atau prosesnya yang pertama jigging ya kita sebut jigging jadi jigging ini prosesnya mengklasifikasikan atau men-structified dari partikel-partikel tadi berdasarkan perbedaan densitas dan perbedaan partikel ya dengan menggunakan fluida yang sifatnya dialetkan pulsating jadi ada compression ada expansion detailnya nanti saya akan jelaskan oke misalnya kita punya dua mineral disini yang satu dengan partikel grafitinya spesifik grafitinya rendah dan yang satu yang hitam ini adalah yang spesifik grafitinya tinggi kalau kita lakukan pemisahan dengan jigging kita akan mendapatkan yang lebih berat itu akan lebih dulu lebih cepat settling atau lebih cepat terendapkan sementara yang ringan akan terbawa oleh aliran kemudian berikutnya dalam kondisi hindersetling maka akan terjadi proses classification tadi dan di dalam tahap konsolidasi dia akan melakukan stratification dari partikel-partikel tadi nah ini biar lebih jelas saya akan coba putarkan videonya oh sebelum saya video ini jadi cold jig ini biasanya jigging ini dilakukan untuk partikel size yang berukuran 40-200 mm sementara untuk yang mineral jig itu ukuran partikelnya bisa 75-6 mm nah ini bisa kita gunakan untuk mineral gold chromite dan galena oke ini ilustrasi yang saya tadi sampaikan tentang video jignya jadi misalkan kita punya dari atas ini ada pool setting jadi ditekan di expansion tekan expansion lagi nah sehingga kita lihat di bagian tengah ini mineral yang tadinya bercampur secara acak ya mulai melakukan stratification jadi yang mineral yang lebih berat akan ada di bawah yang lebih ringan akan diada di atas ini yang terjadi kalau kita menggunakan jig ini sifatnya skala laboratory jadi hand jig nah konsep yang sama bisa kita terapkan di skala industri dengan menerapkan proses pool setting tadi dengan skala yang lebih luas ini gambar yang saya dapat kalau kita menggunakan jig untuk proses biasanya ini biasanya untuk coal jadi ada udara di sini sehingga nanti udaranya akan pool setting naik turun naik turun mineral yang akan kita pisahkan akan masuk melalui feeding ini dan nanti proses naik turun tadi akan mencoba memberikan certification jadi bagian depan ini adalah yang lebih berat kita akan dapatkan fraction partikel yang lebih berat sedangkan yang kedua kita akan dapatkan fraction partikel yang lebih ringan nah ini adalah salah satu juga contoh jigging di skala industri jadi bagian ini adalah pool setting machine nya untuk menghasilkan gelombang atau udara yang bisa compacting dan expansion jadi bagian ini ini adalah mineralnya untuk kita pisahkan nah bagaimana konsepnya jadi seperti saya sampaikan jadi proses pool setting udara tadi naik dan turun kemudian nanti mineral akan masuk lalu feed nya di sini kemudian nanti nah ini partikelnya yang lebih ringan akan terbawa oleh aliran fluidanya sementara yang berat akan terpisahkan di bagian bawah nanti ini kita bisa lakukan pemisahan dengan melakukan chambering atau pengambilan di jarak tertentu dari saat feeding mulai dilakukan oke ini adalah jigging kemudian berikutnya adalah dense medium separation nah ini biasanya sederhananya kalau kita punya dua partikel dalam air eh sorry tiga partikel dalam air kalau kita punya density air itu sekitar satu maka partikel yang lebih rendah density nya itu akan mengapung sementara partikel yang lebih berat itu akan tenggelam nah konsep yang sama kita bisa gunakan dengan cara mengganti fluidanya di sini water kita ganti dengan fluid medium yang punya specific gravity misalnya 2,7 sehingga apa yang 2,5 tadi bisa mengapung di dalam fluid ini sementara yang densitas yang punya 3 yang lebih berat 3,0 ini dia akan tenggelam jadi tinggal mengganti mediumnya menggunakan di sini bisa ferrosilikon ataupun magnetite biasanya yang kita gunakan itu magnetite karena biasanya lebih mudah dan juga separation nya nanti setelah kita menggunakan di dalam alatnya kita bisa recover oke ini terkait dengan dense medium separation ini saya seberikan contoh ilustrasinya sorry oke jadi ini menggunakan magnetite bentar saya mute dulu biar suaranya tidak mengganggu atau juga kita mungkin tidak bisa memahami juga bahasa Jepang oke saya ulangi jadi ini menggunakan magnetite dense medium separation dan ini pemisahan untuk cold kalau tidak salah ya jadi ini adalah bagian yang berat kita pisahkan di sini bagian yang ringan seri yang lebih ringan yang mengapung kita pisahkan di bagian atas jadi ini partikel feeding nya yang lebih berat akan langsung tenggelam dan di bagian bawah sudah ada alat untuk scraping sehingga kita bisa mengkolek bagian heavy partikel nya kemudian yang ringan akan mengapung dan ini bisa kita scraping juga di bagian atas kemudian magnetite yang terbawa di sini itu bisa kita langsung recover dengan menekan screening dan kita bisa gunakan kembali yaitu dense medium separation nah berikutnya adalah terkait dengan prinsip yang flowing film concentration jadi ini secara umum kalau misalnya kita mengalirkan air di suatu permukaan yang datar agak dimiring gitu ya nah maka kecepatan dari air itu sebenarnya bervariasi dari bagian permukaannya yang sentuh dengan udara kemudian itu akan paling maksimal di permukaan ini dan dia akan turun hingga mencapai titik 0 di area di dekat dengan dinding nah perbedaan gradient velocity ini bisa kita manfaatkan untuk pemisahan juga jadi partikel-partikel yang sama densi besarnya itu yang lebih ringan akan lebih dulu karena dia akan lebih mudah terbawa oleh air sementara yang lebih berat akan tertahan nah kalau dia memiliki perbedaan ukuran yang lebih kecil ini biasanya akan tertahan lebih lama ketimbang yang lebih besar itu karena kecepatan relative velocity-nya yang lebih besar untuk partikel yang lebih besar nah ini biasanya shaking table ini yang terkenal biasanya untuk gul atau emas ya untuk tembaga dan juga untuk berapa mineral kul juga bisa tentunya dengan ukuran partikel yang berbeda oke ini sebagai contoh dari proses pemisahan flowing filmnya jadi ini shaking table namanya nah proses shaking table ini jadi semacam diayak gitu lah kemudian kita melakukan feed dimana airnya mengalir dari atas ini dalam sudut kemiringan tertentu jadi dari dari shaking table ini kita nanti bisa memisahkan partikel yang lebih ringan dan lebih berat yang lebih ringan tentunya akan dibawa oleh aliran air sementara yang lebih berat akan tertahan di semacam apa ya sudu-sudu incline gitu ini akan menahan partikel padatan yang lebih berat nah ini bisa kita lihat warnanya sudah berbeda ini agak hitam kemudian yang terbawa oleh aliran itu agak coklat ya nah kemudian dari perbedaan densitas ini kita bisa tampung di bagian bawah nantinya partikel yang lebih ringan dan lebih berat ini nanti kita bisa campung dalam bentuk konsentrat nah ini adalah contoh untuk partikel yang lebih ringan yang terbawa oleh air nah nanti yang lebih berat itu akan kita konsentrasikan dalam dalam cember tersendiri kita lihat disini partikelnya juga sudah warnanya sudah berbeda sekali lebih hitam nah ini seeking table ini biasanya kita yang sering saya lihat itu familiar digunakan di emas biasanya yang untuk skala meat ya meat industry nah ini gambar skematiknya apa yang terjadi untuk seeking table jadi ada proses shaking kiri dan kanan sementara aliran airnya dari atas ke bawah disini jadi kita bisa mengkumpulkan partikel dengan spesifik gravity yang lebih rendah di bagian bawah sini sementara yang lebih berat akan terkumpul di bagian sini oke itu yang tadi terkait dengan seeking table sekarang ada konsep yang kedua terkait dengan flowing film ini adalah menggunakan spiral concentrator ya ini adalah gambarnya jadi partikel feedingnya itu dari atas nanti partikel akan mengalir dalam aliran yang bermutu spiral ini nah ketika partikel mengalir sesuai dengan prinsip dari persamaan-persamaan tadi apa mekanika padatan dalam cairan kita bisa mengumpulkan partikel yang padat itu di bagian tengah karena dia lebih berat sehingga akan cenderung ada di bagian tengah sementara partikel yang ringan akan terdorong ke arah pinggir ya ke arah radiusnya nah sehingga kita bisa melakukan proses klasifikasi dengan membuat semacam apa ya barrier disini sehingga yang bagian densitas yang berat ini akan kita punya apa kita bisa ambil lagi ke dalam sebagai bentuk produknya ini adalah sebagai contoh videonya jadi feedingnya akan dari atas kemudian mengalir spiral nah sembari mengalir partikel yang ringan akan di push atau didorong ke arah wall sementara yang berat partikel yang density-nya tinggi akan ada di bagian tengah nah ini ilustrasinya bagaimana apa yang terjadi dalam sistem spiral nah ini sebenarnya mineral processing ini relatif murah ya kalau di sisi investment karena peralatannya tidak terlalu apa ya high sufficient krumitanya tidak terlalu terlalu misalnya kita mau proses fluida bertekanan atau mungkin cairan dan flaksi yang ringan oke itu dulu terkait dengan secara general mineral processing mungkin bisa kita coba sesi tanya juga dulu Pak Doni baik, terima kasih Dr. Pante, menarik sekali memang untuk materi mineral processing ini karena memang mungkin banyak dari kami yang belum memahami terlalu dalam begitu ya terkait dengan mineral processing untuk Q&A di sesi pertama kami sudah merangkum beberapa pertanyaan sehingga kita utamakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu mungkin mungkin Bapak Ibu atau peserta yang lain, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat dituliskan, nanti akan coba kami sampaikan jika waktunya masih mencukupi untuk pertanyaan yang sudah kami kumpulkan, Pak Hanif mungkin bisa tolong di-share listnya oke, saya ini dulu oh ya, di apa and share dulu oke ini list pertanyaan mungkin bisa tolong di-full screen Pak Hanif baik, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan proses terkait dengan aplikasi atau implementasinya di dunia industri ataupun di kehidupan kita sehari-hari begitu dan juga yang ketika ini yang rata-rata dari pertanyaan mahasiswa mungkin tentang bagaimana peran mahasiswa begitu dan sebagai fresh grade duit nanti bisa kerja di mana atau kesempatannya di mana secara intinya seperti itu nah ini ada mungkin kita bahas yang proses dulu ya Dr. Pandeya ya, silakan ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan proses atau tentang apa mineral processing dari beberapa yang kami rangkum ini mungkin pertanyaannya untuk para peserta kami coba rangkum dan mohon maaf jika mungkin belum ada yang tercantum disini tapi semoga ini bisa mewakili pertanyaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk proses mungkin kita bahas beberapa pertanyaan dulu Dr. Pandeya oke, mungkin saya coba ya, saya coba mungkin jawab dari yang pertama dulu ya, ini mungkin yang satu dengan yang lain juga saling berkaitan begitu nanti saya coba baik, ini dari Bapak Ahmad Jaroni dan Bapak Ibu Elang ya mungkin dari Polenema dan UNES ada dari UNES tentang bagaimana optimasinya untuk proses produksi dan di industri itu proses kontrolnya untuk ini bagaimana mungkin kita ada beberapa yang belum punya pandangan terkait itu dan perspek ke depan begitu Dr. Pandeya ya jadi sebenarnya kalau kalau kita lihat di skala industrinya pengalaman saya itu menunjukkan sebenarnya sekarang arah-arah pengembangan industri mineralnya mineral processingnya atau kita sebut mining operation ya itu biasanya mengarah ke proses otomasi jadi area-area proses kontrol kemudian juga energi efisiensi karena terutama kalau di bidang mining operation ini kan proses size reduction ini yang paling besar biasanya menghabiskan energi termasuk juga kontrol untuk size reduction ini yang cukup penting untuk dikembangkan ke depannya nah kemudian bagaimana mengoptimalkan proses produksi nah ini agak agak berat juga sebenarnya cara menjawab jadi sebenarnya tergantung tipe mineralnya apa yang diproses bagaimana mengoptimalkannya ya kita lihat dulu misalnya dalam kasus misalnya kalau di saya sebenarnya riset saya bekerjasama dengan perusahaan Sumitomo Metal Mining jadi Sumitomo ini punya problem kemudian itu yang di-share dengan pihak universitas untuk dicarikan problemnya misalnya ini kok recoveringnya rendah gitu nah kita coba mencari cara atau menjawab pertanyaan itu dengan cara riset nah itu yang paling penting biasanya jadi proses optimalnya gimana ya kita lihat dulu permasalahannya bottlenecknya dimana biasanya itu yang kita coba cari apa yang menyebabkan dia menjadi tidak optimal proses produksinya kalau dalam bidang mineral biasanya kalau misalnya flotasi ya kita coba cari mungkin reagen yang lain atau mungkin di size reductionnya mungkin kurang kurang bagus nah itu kita bisa coba lakukan apa ya penelitian lebih lanjut terus kalau untuk prospek industri mineral processing ke depannya saya rasa ini juga sekali guys menjawab pertanyaan terakhir itu bagaimana potensi mineral Indonesia apakah sudah diekspor dengan maksimal saya kira ini juga menarik ya karena sejak alasan saya dulu mendalami mineral processing untuk S3 saya itu adalah Indonesia ini punya resource mineralnya itu tinggi terutama sekarang yang lagi ngetrendnya logam tanah jarang atau rare element nikel itu juga sekarang jadi perebutan ya nah tapi masalahnya kita terlalu apa ya suka jual mentah nah itu yang jadi permasalahan nah itu yang menyebabkan saya mengambil riset tentang mineral processing terus sejak adanya undang-undang mineral yang baru yang mencaratkan harus diolah saya kira ini jadi kebangkitan untuk industri mineral processing di Indonesia nah apakah sudah dieksplore dengan maksimal tentu saya menjawab eksplorasinya mungkin sudah tapi kita tidak mendapatkan nilai balik yang sepadan ya artinya ketika penambangan pasti ada environment yang rusak itu tidak bisa kita ini ya tidak bisa kita hindari nah itu tapi dampaknya kita yang terima benefitnya mungkin yang industrinya atau industri pengolahannya lebih lanjut itu yang mendapatkan benefit yang lebih tinggi sehingga saya kira ini waktunya kita untuk mengembangkan proses mineral lebih lebih apa ya lebih lebih agresif lagi ya untuk pengembangan oke itu untuk pertama pertanyaannya Pak Moderator dan sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir ya baik dokter Mande mungkin memang saling berkaitan termasuk yang nomor dua terkait dengan dari beberapa penanya oke kaitan dengan pengolahan limbah begitu dan dampak negatif yang mungkin pasti ada processing begitu ya ya jadi seperti yang tadi saya sampaikan yang namanya penambangan itu pasti akan satu merusak lingkungan dulu karena dia harus membuka apa ya tambang itu kan ada yang di permukaan ada yang di bawah tanah nah kalau yang di permukaan ini yang biasanya kita langsung bisa melihat ada kerusakan nyata karena dia harus membuka lahan dulu kemudian remove bagian cover soilnya kemudian baru masuk ke area apa namanya ke area tambangnya itu langsung seperti yang tadi saya sampaikan di foto freefort itu kita lihat satu gunung itu dibongkar oleh freefort untuk mendapatkan tembaga sama emas gitu kan nah kalau bicara ramah lingkungan saya kira belum belum ada proses penambangan yang ramah lingkungan belum ada karena pasti merusak lingkungan tapi aturan kita sudah ada ketika tambang itu nanti selesai artinya mineralnya sudah diambil semua itu pihak penambang harus wajib melakukan reklamasi ya jadi yang tadi cover soil yang diambil itu harus dikembalikan lagi ke seperti semulanya jadi itu yang biasanya karena kan kalau pindah processing ini tadi kadarnya cukup rendah cuma 1,2% misalnya untuk tembaga emas juga gak terlalu tinggi selebihnya kan tanah kemudian batuan-batuan yang tidak berharga itu sebenarnya bisa dikembalikan lagi ke titik semulanya itu yang sebenarnya sekarang regulasinya cuma kan kembali lagi apakah aturannya dilakukan dengan konsekuen atau tidak itu beda ranah baik jadi memang sebenarnya pasti ada dampak tapi yang paling penting semua industri mungkin ada dampak ya pasti itu hanya apa bagaimana kita meminimalkan hal tersebut karena memang hal itu penting dan ini ada dari Yosi Hartono Undip dan Jodiakbar juga Undip ini mungkin terkaitan satu dengan yang lain tentang tadi penghilangan pengotor bagaimana mungkin sudah disampaikan di slide yang sebelumnya dan juga ini ada pertanyaan mineral apa yang paling mudah diproses begitu dokter Pantin ini kalau mineral paling gampang itu kalau misalnya mungkin di Australia itu ada paling gampang emas ya kalau emas itu kalau misalnya bentuknya nugget atau kayak apa ya gimana bilangnya kayak chicken nugget itu lah ya makanya disebut gold nugget itu gede dan gampang di koleksi jadi tinggal pakai metal detector di area tambang itu kalau ketemu tinggal diambil itu paling gampang jadi yang tadi saya sebut mineral sorting dan upgrade itu tinggal pakai kayak gitu untuk mendapat paling proses paling mudah tapi tidak semua mineral bisa lakukan seperti itu ada beberapa mineral yang cukup susah misalnya tadi yang saya bilang logam tanah jarang itu masih agak relatif susah untuk diekstraksi dari 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 hostnya gitu ya jadi memang ada yang mudah tinggal ambil begitu ya dengan yang tadi tinggal diambil atau yang mungkin bercampur sehingga sulit begitu ya ada ada jadi harus diproses lagi makanya itu gunanya ada mineral processing kalau semuanya gampang ya tidak perlu ada mineral processing tinggal gampang ambil aja ya tinggal ambil dari alam kalau terkait dengan ini apa namanya dari Resdiana Dewi dan Avizal Soltasiti dari UNEDS tentang kendalanya dokter pandai jadi apa sih kendala-kendala yang mungkin itu menjadi signifikan untuk mineral processing jadi kalau industri mineral ini seperti tadi yang terkait dengan dampak negatif ini selain tadi dampak kerusakan lingkungan juga ada misalnya tailing ya jadi kayak limbah-limbah yang tadi tidak baton-baton yang tidak berharga itu kita buang biasanya nah kendalanya biasanya untuk waste handlingnya atau tailing handling ini biasanya jadi bermasalah kalau di beberapa perusahaan tambang itu dia akan mengalami kondisi kayak apa ya kita sebut acid mind drainage jadi kayak limbah asam tambang jadi karena biasanya waste penambangan itu ada pyrite nah pyrite ini yang menyebabkan ketika dibuang pyrite ini tidak terlalu berharga ya mineralnya jadi kita buang saja tapi masalahnya karena alam kan ada hujan kemudian juga ada air tanah dan segalanya itu akhirnya pyrite ini mengalami teroksidasi yang masih kan asam nah ini jadi masalah kalau di pertambangan karena asamnya itu juga merusak apa ya merusak tanah ini jadi salah satu kendala yang cukup lazim terutama di Indonesia yang menambang kul atau batu bara bagaimana cara mengatasinya ya sampai saat ini belum ada cara yang lebih efektif tapi riset-riset beberapa riset yang kita lakukan disini ada menggunakan cover soil jadi kita mencoba menggunakan proses teknologi untuk meng-cover area teling sehingga rembesannya tidak terjadi apa tidak tidak keluar rembesan air dari teling itu tidak keluar ke lingkungan jadi hanya kita lokalisasi itu ada juga kemudian ada yang mencoba menggunakan limbah tadi untuk proses berikutnya jadi kita mencoba mengutilisasi limbah itu walaupun dia jelek tapi kita yang jelek ini kita coba manfaatkan sehingga menjadi baik dengan cara penerapan teknologi untuk mengambil asid membranis ini sebagai depresan di flotation itu ada juga itu salah satu kendalanya kendala yang lain masih banyak misalnya kalau di kasus saya penambangan copper misalnya ada logam arsenik di sana itu juga arsenik yang bisa toxic ya sifatnya ini juga harus kita mitigasi riset-riset yang kita lakukan sifatnya juga untuk remediation di sana seperti itu oke baik jadi memang kendalanya pasti ada dari tingkat yang mungkin berat sampai keringan begitu ya dokter Pandi sehingga perlu solusi ini untuk pertanyaan berikutnya mungkin kita bisa keep di sesi kedua ya ini kita fokus ke proses dulu untuk sesi selanjutnya terkait dengan mungkin lebih dalam dokter Pandi akan membahas lebih dalam terkait dengan riset-risetnya jadi nanti akan lebih dipemarkan tentang data-data begitu untuk waktu saya persilahkan kepada dokter Pandi sebentar oke kita lanjutkan dulu berikutnya ini terkait dengan flotation jadi salah satu dari mineral processing tadi kalau kita sudah mencoba memisahkan dengan graffiti method biasanya tidak semua mineral bisa di dipisahkan dengan menggunakan metode graffiti karena kan bisa saja densitasnya sama atau mirip-mirip sehingga kita tidak bisa memisahkan dengan perbedaan densitas nah cara berikutnya adalah flotation ini biasanya kalau kita berbicara mineral yang kita ingin pisahkan itu memiliki perbedaan sifat permukaan atau sifat wetabilitas atau bisa dibahas atau tidak oleh air oke oke ini mineral-mineral yang biasanya terkait dengan sulfida ya jadi ada berbagai macam mineral ini yang saya pilih adalah sulfida mineral yaitu yang mengandung sulfur di dalam rumus kimianya nah ini ada galena yang mungkin kalau di teknik kimia kalau dulu saya jaman saya OTK 1 kalau tidak salah sekarang jadi transportasi bandan sedimentasi ini galena jadi galena naspalorat ini jadi favorit objek untuk dibahas ketika membahas OTK 1 terus ada calkopirite ini rumus kimia itu tadi CUFIS2 ada kalkoside CU2S ada boronite covalite molybdenite pyrite ada markoside dan arsenopirite yang terakhir nah ini semuanya sulfida mineral yang biasanya kenapa saya pilih sulfida mineral karena kandungan sulfur disini itu menyebabkan dia memiliki sifat perbedaan wettabilitas ketika nanti di treatment dengan flotasi sehingga kita mencoba untuk memisahkan itu alasannya oke nah ini secara utuh kita bisa bicara mineral processing untuk flotation ini adalah yang pertama misalnya kita punya copper ore yang gridnya sekitar 1% itu kita crushing dengan primary crusher atau dengan geocrusher kemudian kita liberation lagi lebih lanjut dengan menggunakan bowl milk setelah itu kita lakukan slice classification partikel yang lebih besar itu bisa kita regrinding lagi karena liberationnya mungkin belum tercapai kalau dia masih gede sehingga partikel mineral yang berharga masih ada di dalam batuannya sementara yang udah memenuhi size atau on size ini kita bisa lakukan proses separation berikutnya entah dengan separation flotation ataupun pemisahan yang tadi yang kita sebutkan sebelumnya nah kalau ada pemisahan mineral dengan flotation ini biasanya kita akan menggunakan udara jadi udara kita buat kita gelembungkan ke dalam selari dari padatan ini sehingga nanti partikel yang sifatnya hidrofobik atau takut dengan air itu akan nempel ke udara itu akan menghasilkan nanti dibawa sama udara ke atas dan menjadi fraud layer nanti fraud ini kita kumpulkan sehingga kita mendapatkan cover percentage yang 30% nah ini kalau kita lihat prosesnya sederhana kok tidak terlalu rumit seperti mungkin destilasi kita harus mengukur berapa titik didihnya berapa berapa kolom atau berapa stage distillation kemudian juga kalau ada mungkin vakum vakum distillation atau apa nah ini tidak terlalu rumit seperti itu semuanya biasanya suhu ruangan tapi memang jadinya water intensive jadi menggunakan air yang sangat apa yang cukup tinggi ya untuk pemisahan ini oke nah ini prinsipnya kalau kita lihat dulu yang bagian kiri ini jadi jadi kalau misalnya kita punya partikel padatan yang bentuknya ini merah ya nah ini ada bubble yang warna biru di dalam mungkin tangki reaktor berpengaduk kalau istilahnya di teknik kimia nah ini kita alirkan udara dengan selaringnya yang mengandung padatan tadi nah nanti padatan-padatan yang hidrofobik atau yang suka dengan yang takut dengan air ini akan nempel ke udaranya ke gelombang udaranya nah ini akan nanti dibawa ke atas membentuk fork layer selebihnya nanti partikel yang tidak hidrofobik atau kita sebut hidrofilic partikel itu tidak mau nempel ke gelombung nah ini akan tetap ada di fase air nah selainnya ini akan kita bisa koleksi sebagai tailing atau apa yang kita buang nah tergantung sifatnya ada yang mineral valuablenya ada di fase fraudnya atau sebaliknya malah mineral valuablenya yang ada di fase tailingnya nah itu tergantung karakteristik dari mineral kalau dia mineralnya ada di fase mineral yang valuable ada di fase tailingnya kita sebut dengan reverse flotation nah kalau yang valuable mineralnya ada di fase fraudnya itu kita sebut dengan normal flotation oke jadi intinya disini flotation itu prinsip dasarnya adalah hidrofobik dan hidrofilik jadi kalau partikel kita hidrofobik kita bisa misalkan dengan flotation nah ini salah satu ilustrasi saja ini adalah partikel yang dibawa sama gelombung kita lihat gelombung satu gelombung itu bisa membawa lumayan banyak partikel ya yang sifatnya hidrofobik nah ini ini yang kita terapkan selama ini untuk pemisahan mineral carper sulfuida oke apa sih yang sebenarnya terjadi ketika partikel itu ada di dalam tangki reaktornya ya jadi ini ada dua partikel yang satu hidrofobik yang warna coklat ini yang putih ini yang hidrofilik jadi ini bubble ketika dia ketemu dengan bubble maka dia akan mulai sliding nah selama proses sliding ini kita mencoba apa ya si partikelnya mencoba untuk kontak dengan si udara nah kalau dia kontaknya berhasil terbentuk attachment maka dia akan terbawa tapi kalau kontaknya tidak berhasil maka dia detach nanti akan ketemu lagi gelombung yang lain dari bawah untuk mengambil partikel yang lain nah ini yang prinsip dasarnya dari ilustrasi untuk flotation terus kapan ini diterapkan biasanya untuk proses di clean coal itu kita bisa terapkan ini karena coal sendiri itu secara naturalnya sifatnya hidrofobik untuk yang apa ya yang coal yang agak tua ya bukan yang muda kalau yang muda kan lignite itu belum-belum-belum jadi coal dia akan sifatnya hidrofobik nah ini juga kita bisa terapkan untuk gold flotation jadi partikel goldnya kita bisa hidrofobik sehingga menjadi hidrofobis partikel dan bisa dibawa oleh gelombung udara ini pemisahan dengan flotation relatif simple tidak terlalu banyak hal yang bisa kita ibaratnya apa ya pelajari ya tapi riset di area ini sangat tinggi kenapa karena ada berbagai macam mineral satu kemudian kombinasi dari berbagai macam hal entah alat flotasinya entah reagentnya nanti entah juga apa namanya pengotornya tadi nah itu menyebabkan riset-riset di flotasi ini selalu terbuka untuk dikembangkan oke nah tadi kita berbicara flotasi ini sebenarnya prinsip dasarnya hidrofobik atau hidrofilik saja ya nah ini adalah salah satu ilustrasi yang saya coba berikan ini partikel chakopirate jadi secara natural chakopirate ini hidrofilik kita bisa lihat kalau ditetesin dengan air maka air yang ada di permukaannya akan spreading jadi menyebar di permukaannya ini kita sebut sebagai hidrofilik surface atau surface yang setakut suka dengan air nah sebaliknya ini adalah graphite atau apa ya karbon kalau karbon itu sifatnya hidrofobik sehingga ketika ditetesin dengan air airnya itu tidak akan menyebar tapi malah membentuk droplet nah ini ini juga menarik untuk kita simak kalau kita ada perbedaan jadi yang satu menyebar airnya yang satu membentuk droplet tidak mau menyebar airnya nah ini secara kasat mata kita bisa lakukan oh ini hidrofobik ini hidrofilik nah secara kuantitatif biasanya di lab itu kita gunakan pengukuran sudut kontak atau kontak angle measurement caranya bagaimana biasanya kita kita gelembungkan udaranya atau kita teteskan dalam air kita ukur sudut kontaknya dengan menggunakan alat nanti saya tunjukkan alat oke jadi apa sih kontak angle kontak angle itu biasanya adalah sudut yang dibentuk antara liquid gas yang ini dan liquid solid jadi sudut ini nah kalau di dalam fase yang liquidnya diteteskan jadi di udara kita lihat kondisi kontak angle nya ini ya selalu liquid gas dan liquid solid jadi jangan sampai kebalik jadi liquid gas dan liquid solid jadi interfacial tension antara liquid gas dan liquid solid ini yang kita ukur sebagai kontak angle nah dari parameter kontak angle ini atau sudut kontak ini kita bisa terapkan kalau dia memiliki sudut kontak yang rendah seperti tadi di air tadi air akan menyebar nah ini kita sebut sebagai hidrofilik surface kalau dia kontak angle tinggi seperti yang kita lihat di graphite ini itu kita sebut sebagai hidrofobic surface jadi ini konsep dasarnya kontak angle tinggi kontak angle rendah oke tadi kita lihat apa namanya ilustrasi di dalam udara ya jadi cuma diteresin air nah ini sekarang di dalam air jadi kita gelombongkan udaranya di permukaan cacopirite yang sama kita lihat udaranya tidak mau nempel karena apa cacopirite surface-nya sifatnya hidrofilik nah sebaliknya ini kita lihat ketika gelombongnya kita gelombongkan di permukaan graphite gelombongnya akan menempel dan ini yang yang terjadi yang kita terapkan konsepnya pada proses flutasi oke nah selanjutnya biasanya ini hanya ilustrasi yang saya lakukan di lab biasanya surface dari mineral ini sebagai contoh ada molybdenite ini mineral untuk moly ya molybdenum ini mineralnya sangat berharga untuk superconductor atau super alloy sementara untuk cacopirite ini adalah sumber tembaga jadi sumber utama tembaga yang kita gunakan sehari-hari biasanya dalam untuk cacopirite nah biasanya ini mineral ini kita polish untuk membersihkan semua permukaan dari dari kontaminan ataupun teroksidasi mungkin karena di 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 kemas selama ini gitu kan itu kita polishing untuk membersihkan permukaannya dengan berbagai macam paper grid kemudian kita ukur dengan menggunakan anggiometer ini alatnya jadi ada kamera ada backlightnya ini adalah contendernya untuk apa untuk tempat sampel kita jadi bisa kita ukur dalam bentuk tadi secil drop dimana air kita teteskan dari atas ke bawah atau menggunakan bubble captive jadi sampel kita di dalam air dan bubble kita gelombungkan jadi kita bisa melakukan pengukurannya nah sebagai contoh ini adalah metode bubble captive dimana gelombung udara kita tempelkan ke permukaan mineralnya nanti kita akan secara otomatis peralatan ini akan mengukur berapa sudut kontaknya ini hanya ilustrasi yang tadi saya sebutkan terkait dengan sudut kontak oke nah bagaimana korelasinya dengan flotation ini saya sampaikan jadi ini adalah hasil riset saya ketika S3 kalau kita memiliki respon dari sudut kontak kita lihat sudut kontaknya sekitar 60 ya di pH yang rendah kemudian stabil dan akhirnya turun secara drastis di pH tinggi 9 sampai 11 ya nah ini ini adalah respon dari molybdenite dan cacoparet di dalam air laut jadi harap diperhatikan ini dalam air laut ya bukan di air biasa jadi ketika pH-nya tinggi air laut itu malah menurunkan permukaan apa kontak angle dari cacoparet dan molybdenite nah kemudian saya coba gunakan kerosin untuk mengimprove kontak angle-nya yang kita lihat ada respon sebentar jadi ada ada respon dimana sudut kontaknya masih cukup tinggi di pH yang 10 sampai 11 ya terimbang kalau tanpa menggunakan kerosin lalu bagaimana flotation responnya jadi kita menggunakan uji microflotation nah bentuk column flotation ya ini skala lab ya mohon diperhatikan ini skala lab bukan skala industri jadi kita untuk penelitian kita gunakan yang skala lab kapasitasnya mungkin sekitar 1 gram per 180 mili jadi gak terlalu tinggi pump density-nya jadi dari proses ini kita bisa merecover kalau dia hidrofobik maka recover-nya akan tinggi kita lihat disini pada pH rendah kemudian jika dia hidrofilik mulai kontak angle-nya turun maka respon flotasnya semakin rendah artinya apa dia tidak suka dengan bubble dan lebih tertahan di fase liquid sehingga recover-nya rendah nah kalau kita gunakan kerosin disini kita lihat recover-nya lumayan tinggi di pH yang rendah kemudian ketika pH-nya makin tinggi kita lihat ada perbedaan disini terutama di pH 10 itu molib rendahnya masih respon recovery tinggi sementara cokoparet sudah turun nah ini yang kita cari dalam proses riset ya kita mencoba melihat oh ada respon yang berbeda enggak ketika suatu perlakuan kita kita perlakukan kepada mineral nah ini ini potensial untuk kita kembangkan sebagai apa ya proses baru atau kita ajukan untuk patent nah itu ilustrasi bagaimana hubungan antrekontak angle dengan flotation lalu bagaimana sih untuk mencapai flotation yang bagus atau yang pemisahannya bagus biasanya satu kita gunakan collectors jadi collectors ini adalah chemical atau bahan kimia yang bisa mengubah sifat permukaan suatu padatan atau mineral ini menjadi hidrofobi itu collectors yang kedua kita membutuhkan apa karena kita memisahkan dengan udara maka sebanyak mungkin gelembung yang kita hasilkan itu akan lebih baik nah untuk menghasilkan gelembung ini kalau dengan mechanical agitation biasa itu ya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil ukuran bubble nya sehingga kita bisa menggunakan froters untuk membentuk fine bubble atau gelembung udara yang kecil semakin kecil semakin bagus tapi kalau terlalu kecil nanti bubble nya tidak akan bisa naik karena ketika dia menempel padatan menempel di bubble yang ukuran kecil malah gravitation force nya akan lebih berat sehingga dia tidak bisa buyan atau lifting nya nah itu harus ada consideration untuk itu berikutnya kita juga membutuhkan aktifator tapi tidak selalu harus yang sifatnya untuk menstabilisasi dari kolektors dan yang terakhir kalau kita ingin memisahkan mineral tentu kita butuh depresan ini bukan obat untuk anti depresan itu bukan tapi ini sifatnya untuk mengurangi hidrofobisitas dari suatu mineral jadi dia mengubah permukaan mineral menjadi hidrofilik sebaliknya dengan kolektors jadi konsep dasarnya kita akan bermain di empat reagent ini kalau di dalam flutasi dan ini risetnya sudah cukup luas untuk berbicara kombinasi dari berbagai macam kolektors frotters aktivators dan depresan ini terus selain ini yang kita perlukan adalah apa ya selain dari reagent tadi kita juga berbicara hidrodynamic dari bubble dengan partikel jadi ketika dia bergerak ini ada pergerakan ya kita sebut hidrodynamic nah ini kalau seandainya walaupun partikelnya hidrofobik tetapi kalau dia tidak bisa punya waktu kontak yang cukup maka seperti yang tadi ilustrasi tadi dia akan di tap saja tidak bisa nempel dengan bubble nah tapi walaupun dia mungkin sedikit hidrofobik tapi dia attachmentnya cepat dia akan lebih mudah dibawa oleh bubble menuju ke fase fraudnya nah inti untuk mengetahui seberapa cepat suatu bubble atau suatu mineral itu melekat pada permukaan bubble kita bisa uji dengan menggunakan apa ya induction time nah ini ilustrasi yang saya berikan ini hasil riset dari lab saya jadi kita lihat ada di kerosin dan tanpa kerosin di alam air rod ya nah kita lihat ketika bubble attach dia dia butuh waktu untuk remove cairan di permukaannya sehingga nanti kita bisa mulai attachment jadi kalau kita lihat disini responnya di dalam air laut tanpa kerosin kita lihat dia butuh waktu selama 146 milisekons untuk melakukan attachment dengan permukaan cakoparet sementara di 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 dalam kerosin dia menjadi sangat lebih cepat 33,5 milisekons jadi kontak angle-nya juga kita lihat semakin meningkat artinya apa di dalam kerosin cakoparet ini lebih hidrofobik ketimbang tanpa kerosin jadi ada dua aksi disini ya satu kerosin itu meningkatkan sifat hidrofobiknya cakoparet dan yang kedua kerosin juga mempercepat terjadinya attachment nah ini dua faktor yang sebenarnya berbeda tapi kadang-kadang jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oke nah misalnya sebagai contoh kita lihat oke saya kembali dulu ke tadi slide yang sebelumnya nah kita lihat disini ya kontak angle yang kita lihat di fokus di titik ini PH10 kita lihat kontak angle dari cakoparet dan molybdenite itu cakoparet dan molybdenite sorry molybdenite itu kontak angle-nya sekitar 50 tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi respon flotasinya berubah nah disinilah yang menunjukkan yang tadi saya sebut kontak angle tidak cukup untuk menunjukkan sifat recovery-nya tetapi kita juga butuh parameter lain dimana hidrodynamic ini untuk menentukan seberapa cepat dia mampu melakukan attachment oke nah ini yang tadi gambar yang tadi saya ambil jadi kita lihat respon dari attachment-nya kita lihat drainage time-nya kalau di dalam air laut di pH yang normal kita lihat drainage time-nya 151 cakoparet molybdenite juga 126 jadi cukup lama tapi ketika kita tambahkan kerosin itu menjadi cukup cepat attachment-nya hanya butuh 19 milisekan di molybdenite juga sama tapi kalau di pH 11 kita lihat dia tidak melakukan attachment dan bahkan sudut kontaknya juga rendah seperti yang kita lihat disini nah itu responnya juga pH 11 recovery-nya rendah tetapi di pH 10 kita lihat kontak anggalnya sama kalau kita lihat di molybdenite ya 42 tetapi respon terhadap attachment dari bubble dan partikelnya itu berbeda ketika tanpa kerosin hanya 70 milisekan kemudian dengan kerosin menjadi lebih cepat nah ini yang saya sebut tadi kontak anggal jadi salah satu parameter tetapi ada juga parameter yang lain yang kita harus lihat adalah hidrodynamic dari si bubble tadi oke itu terkait dengan ini apa faktor yang fungori kita akan bahas satu persatu yang pertama collectors ya jadi collectors ini sebenarnya kalau saya bilang itu sabun ya kalau di di kehidupan kita sehari-hari itu dia sifatnya sabun sabun yang ada ada chain yang sifatnya hidrofobik yang long chain ini sementara ada kepalanya itu yang sifatnya aktif jadi ini salah satu contoh dari santit dan ini biasanya dia menempel di permukaan mineral untuk mengubah sifat hidrofobisitas dari suatu permukaan oke ini adalah tipe-tipe collectors yang biasanya digunakan di industri paling paling banyak digunakan adalah tipe yang sifatnya ionizing sementara kalau yang di coal flotation atau di batu bara itu biasanya dia karena coalnya tadi sudah sifatnya hidrofobik biasanya yang kita gunakan adalah oil paling gampang itu diesel oil atau solar untuk meningkatkan flotasi dari coal kemudian yang ionizing ini biasanya kita gunakan untuk mineral-mineral yang misalnya copper santit ataupun sphalerite itu bisa kita gunakan yang ionizing nah yang ionizing ini kita bagi dua ada ionic ada anionic sama yang kationic dan yang lebih banyak kita gunakan lebih banyak adalah anionic terutama suntage dan banyak research-research yang sekarang juga mencoba mengembangkan collectors yang lain yang lebih spesifik untuk mineral tersebut oke jadi bagaimana bekerjanya collectors ini di satu permukaan jadi bisa dengan menggunakan chemical absorption jadi ada reaksi kimia yang menyebabkan collectors tadi menempel ke permukaan dan mengubah meningkatkan sifat hidrofobisitasnya yang berikutnya bisa juga karena ada electrical attraction misalnya permukaan mineral kita memiliki muatan negatif itu akan menarik collectors yang sifatnya positif sehingga terjadi reaksi di sini absorption dan menyebabkan sifat permukaannya menjadi improve nah yang ketiga ini yang untuk oil ya hanya berupa physical absorption jadi tidak terjadi reaksi kimia tidak terjadi electrical absorption tetapi hanya akibat dari physical absorption berupa gaya van der Waals jadi biasanya ini pada pada oil jadi kayak coal dengan diesel itu terjadi physical absorption oke nah bagaimana sih kita mendeteksi ada tidaknya sotto absorption di permukaan sotto absorption collectors di permukaan mineral ya biasanya kita lakukan uji salah satu yang sederhana itu UV-fish mungkin di laboratori itu ada UV-fish spektormulity untuk mendeteksi ada perubahan tidak dari sisi absorbance dari cairannya misalnya saya berikan contoh di sini ini adalah santet jadi kita lihat ada peak di sekitar 301 nah kita lihat tanpa mineral dia di biru ini kemudian dengan mineral sedikit turun cakopirate kemudian turun lagi ketika kita gunakan mineral yang berbeda nah ini artinya ada absorption dari UV-fish apa santetnya kemudian kita lihat juga respon flotasinya kita bandingkan di sini ya tanpa collectors dengan collectors itu meningkat signifikan untuk cakopirate borneite tenantite dan energite jadi ini menunjukkan adanya efek dari collectors meningkatkan hidropobisitas dari suatu permukaan mineral oke nah berikutnya juga kita bisa lihat dari zeta potensialnya misalnya kita lihat ini cakopirate dan molybdenite di dalam larutan KCL itu memiliki zeta potensial yang negatif zeta potensial ini secara kasarnya adalah muatan dari permukaannya jadi muatan permukaannya bermuatan negatif kemudian kita lihat juga ketika partikel yang sama cakopirate dan molybdenite ini kita taruh di dalam larutan MJCL2 ada perubahan yang signifikan jadi awalnya negatif di pH yang lebih rendah kemudian menjadi positif di pH tinggi nah ini ini menunjukkan perbedaan yang signifikan di sini kenapa nah ini menjadi riset yang menarik karena adat di pH yang tinggi ini terbentuk pendapan di seawater atau di MJCL ini yang membentuk MGOH2 lalu MGOH2 ini terserap atau menempel di permukaan cakopirate dan molybdenite yang menyebabkan zeta potensialnya berubah ini hal yang sama juga terjadi di artificial seawater jadi ketika terjadi ada perubahan zeta potensial kita bisa bisa aware bahwa oh ini terjadi ada perubahan sifat permukaan pada permukaan mineralnya jadi hal yang sama juga terjadi pada saat kita terapkan kerosin nah hanya saja di sini kita bisa lihat dua-duanya punya respon yang sama ya cakopirate dan molybdenite jadi sama-sama zeta potensialnya jadi positif artinya ada absorpsi dari partikel lain di permukaannya cuma responnya flutasinya menunjukkan ada perbedaan ketika kita terapkan kerosin dan tidak nah ini yang tadi yang saya sebut kita butuh parameter yang lain untuk menjelaskan fenomena ini misalnya dengan hydrodynamic movementnya oke nah lalu mungkin tadi saya bicara nesita potensial gitu ya saya sedikit menjelaskan jadi apa itu cita potensial nah ketika semua padatan ketika kita kita taruh dalam air dalam fluida apapun itu biasanya dia akan mengekspos suatu charge atau suatu muatan jadi muatan ini yang menyebabkan biasanya bentuknya seperti ini misalnya kita punya satu partikel yang negatif itu ketika kita taruh dalam air maka air itu atau elektrolite itu akan yang kation akan menempel erat di permukaannya sementara kation atau anion yang lain di air itu mencoba untuk menempel tetapi karena ada ada gaya tolak dan gaya tarik di sini itu menyebabkan terjadinya proses terjadi potensial ini tadi kita tahu untuk mengukur bagaimana muatan suatu mineral atau suatu partikel terus yang berikutnya kita bisa tahu stabilitas dari koloid nah biasanya ini sangat penting kalau kita bicara di nanoteknologi atau yang koloid science ini setelah potensial ini jadi suatu parameter penting untuk stabilitasnya apakah dia membentuk koagulasi sedimentasi atau aggregation itu kita bisa tahu dari setelah potensialnya nah kenapa suatu permukaan itu menjadi bermuatan bisa jadi karena tadi muatan dari partikel itu sendiri bisa jadi karena ada absorption dari partikel yang lain atau molekul yang lain dan bisa jadi karena ada proses apa nature dan composition composition dari mediumnya jadi electrolyte dari dari partikel liquidnya itu itu bisa menyebabkan muatannya apa partikel itu menjadi bermuatan oke itu setelah potensial jadi kita masih bicara kolektur selalu apa sih bagaimana sih efeknya terhadap kontak angle nah kita lihat ini ilustrasinya jadi tadi kita punya caco paret yang diteteksi dengan air dimana caco paret tadi sifatnya hidrofil lalu kita coba treatment dengan menggunakan santit collectors jadi permukaan disini sudah kita treatment dengan menggunakan santit lalu kita tetesin dengan air apa yang terjadi air tadi tidak lagi menyebar tetapi membentuk droplet atau sama seperti yang kita lihat tadi di permukaan graphite sehingga sekarang kontak angle-nya sudah menjadi lebih tinggi nah seperti yang tadi saya sampaikan dari hasil riset saya bahwa pH itu sangat mempengaruhi dari respon dari flotasi nah sebagai contoh ini adalah flotasi dari pirate ya jadi di pH 6,3 kita lihat pirate ini dia floating-nya itu cukup tinggi kalau kita lihat setelah ditambahkan reagen nah ini menunjukkan pH-nya ketika rendah pirate menjadi hidrofobik nah tetapi kalau kita sekarang ubah pH-nya dengan menambahkan KOH atau NAOH nah menjadi basah jadi kita lihat respon flotasinya menjadi rendah kalau kita lihat warna flot color-nya menjadi hanya buih-buih saja tidak ada mineralnya seperti sebelumnya nah ini ini juga untuk menekankan bahwa pH collectors itu sangat berpengaruh terhadap respon dari flotasi jadi biasanya ini juga jadi satu-satu parameter untuk penelitian di bidang flotasi oke itu tentang collectors dan efek dari pH berikutnya kita bicara tentang froters atau untuk membuat gelembung udara menjadi lebih finer atau lebih lebih kecil jadi sama sebenarnya dengan collector frotter ini sifatnya adalah ada yang kepalanya itu adalah yang service aktif kemudian ekornya ini yang sifatnya mungkin hidrofobik nah tetapi perbedaannya apa kalau collectors tadi dia terabsorpsi di permukaan mineral sementara kalau frotter ini dia terserap di permukaan gelembung udara jadi seperti yang saya ilustrasikan ini jadi ini sebagai ilustrasi misalnya ada OH group dan hidrocarbon chain maka yang OH ini akan menempel di sorry yang bagian hidrocarbon chain ini akan menempel di permukaan gelembung sehingga dia menyebabkan ukuran bubble-nya menjadi lebih kecil atau ukuran gelembung udaranya menjadi lebih kecil nah berbagai contoh frotter yang biasanya kita gunakan di skala industri maupun di skala lab itu biasanya MIBC ada pine oil ini kalau pine oil ini mungkin kalau kita sering pakai karbol nah itu bau karbol itu sebenarnya itu bau pine oil jadi itu sebenarnya sifatnya juga bisa menyebabkan frotter jadi kalau kalau kita tambahkan pine oil ke dalam air ini nanti gelembung yang kita create atau kita bentuk ini bisa lebih stabil di dalam cairan kita oke apa sih peran dari frotter tadi selain menyebabkan dia finder bubble atau ukuran bubble yang jadi lebih kecil sehingga agen pemisahnya kita jadi lebih banyak berikutnya dia menyebabkan mengurangi koalessens artinya apa bubble-bubble ini yang tadinya ukuran kecil biasanya kan akan bergabung membentuk bubble yang lebih besar atau gelembung udara yang lebih besar nah dengan adanya frotter dia akan mengurangi terjadinya perubahan ukuran bubble artinya dia mengimprove bubble stability nya terus berikutnya dia akan mengurangi rising velocity kenapa karena dengan bubble yang ukurannya lebih kecil artinya gaya buoyancy nya itu berkurang ya sehingga kecepatan dia ke arah frot itu menjadi lebih lama kenapa ini bagus karena semakin lama dia mengalir ke atas artinya apa ketika dia kontak dengan mineral partikel dia punya kontak waktu kontak yang cukup lama yang tadi saya sebutkan ada hidrodynamic itu ya jadi ketika waktu kontaknya makin lama bubble dan partikel ini punya punya kesempatan atau punya chance untuk membentuk agregat atau attachment ini lebih tinggi sehingga itu lebih bagus untuk recovery kita terus berikutnya dia akan stabilisasi dari fraud layer jadi ketika bubble ini sampai di fraud layer tadi dibawa ke arah fraud layer biasanya kalau tanpa fraud dia bubble ini pecah langsung nah kalau dia pecah langsung artinya kita tidak bisa melakukan proses pengambilan produk kita gitu nah dengan adanya fraudter ini bubble yang tadinya bisa pecah langsung itu tertahan ketika tertahan sehingga kita bisa melakukan scraping atau pengambilan produk fraud nah ini yang menyebabkan fraud rate itu sangat penting untuk digunakan di flotation terus ini juga bisa untuk mengurangi entrainment jadi entrainment ini partikel-partikel yang sebenarnya bukan valuable mineral tapi dia terjebak di dalam bubble ya jadi misalnya ini ini bubble ini bubble partikel yang kita inginkan adalah yang hitam sementara dia ada entrainment disini partikel yang kita inginkan misalnya gang mineral itu ada entrainment disini ada ini nah ini dia mengurangi efek entrainmentnya sehingga kita dapat produk kita itu grade-nya atau kadar logam berharganya itu menjadi lebih tinggi nah ini adalah salah satu bagaimana bubble generation di dalam flotation ya pertama menggunakan agitation atau tinggal diaduk tetapi disini ada ada impeler ya kita lihat nanti jadi kita sharing speed nya tinggi dan ketika ada udara masuk dari atas sini nanti ketemu dengan sharing speed yang tinggi ini akan menyebabkan bubble nya ter generation atau terbentuk nah ini kita lihat bubble nya terbentuk nah ukurannya cukup besar ya kalau kita lihat karena kita masih bisa melihat impeler nya disini nah cara yang kedua adalah menggunakan sparger atau apa ya kayak fine mesh disini sehingga nanti ukuran bubble nya itu tergantung dari ukuran mesh nya yang kita gunakan nah ini adalah contohnya oke ini untuk bagaimana bubble generation di dalam proses flotasi berikutnya kita akan membahas bagaimana efek flotter ya di sebelah kanan ini saya stop dulu kita lihat ini video yang sama yang pertama tanpa flotter jadi kita bisa lihat bubble nya agak besar kemudian kita tambahkan flotter kita lihat bubble nya menjadi sangat kecil fine bubble dan kita tidak bisa melihat shaft nya atau impeler nya disini nah ini artinya apa bubble nya makin banyak jumlahnya agen pemisah kita lebih banyak sehingga akan meningkatkan proses recovery nya lebih baik daripada terlampang menggunakan flotter oke itu tentang flotter berikutnya aktifator nah ada kalanya apa ya jadi aktifator ini biasanya adalah garam yang larut dalam air sebagai contoh disini adalah copper sulfite ada Cu SO4 jadi tujuannya ini untuk menstabilisasi dari kolektor karena ada pada misalnya pada kasus disini adalah spalerite atau ZNS jadi kolektor santit yang biasanya terjerap di permukaannya dan menyebabkan dia sidropobik itu dalam bentuk ZNX2 ini mudah larut dalam air artinya apa ketika dia terbentuk terasosi terbentuk menjadi kompleks ZNX2 ini kemudian larut ke dalam air artinya kolektor kita tidak efektif untuk menyebabkan hidropobisitas dari spalerite ini meningkat karena dia larut dalam air nah bagaimana caranya kita coba tambahkan copper sulfite atau CuSO4 ini adalah salah satu contohnya ini tanpa tanpa CuSO4 kita lihat nanti bagaimana warna color-nya jadi ini column flotation jadi kita lihat tanpa CuSO4 walaupun sudah ditambahkan santet tidak ada mineral yang ter-recover dalam fraud lalu bagaimana kalau kita tambahkan CuSO4 nah ini berikutnya kita tambahkan CuSO4 nah ini warna awal kemudian setelah lama kita lihat banyak mineral dari spalerite yang kita bisa ambil sebagai dari fraud layer-nya lalu apa sih mekanismenya gitu jadi dengan penambahan CuSO4 tadi Cu2 plus ini awalnya akan menempel di permukaan Cu spalerite menggantikan set N jadi akan terbentuk CUS atau kompleks copper sulfite kompleks kemudian copper ini akan menjadi agen yang menjerab dari santet dan membentuk CUS2 sama dengan yang pertama membentuk ZNX2 tetapi perbedaannya CuX2 ini memiliki sifat solubilitas yang lebih rendah ketimbang ZNX2 sehingga CuX2 yang terbentuk ini lebih stabil di dalam air dan menyebabkan recovery-nya menjadi lebih tinggi nah berikutnya setelah kita membahas aktivator berikutnya adalah depresan nah depresan ini kebalikannya collectors jadi collectors membuat sifat permukaannya menjadi naik depresan ini menyebabkan sifat permukaannya menjadi hidrofilik atau suka dengan air biasanya yang lazim digunakan itu cyanide dan polymors yang untuk mendepresi flotation mineral aksinya bagaimana sih bisa jadi si depresan ini pertama dia menjerap di permukaannya sehingga artinya komposisi antara depresan sorry saya jelaskan dulu yang ini tanda silang-silang ini artinya adalah collectors yang sudah terjerap di permukaan kemudian dengan adanya aksi depresan itu bisa jadi depresannya juga terjerap di permukaan menyebabkan komposisi permukaannya itu lebih banyak depresan ketimbang collectors sehingga recovery-nya menjadi turun aksi berikutnya bisa jadi collectors yang awalnya nempel itu di remove oleh depresan sehingga dia menjadi clean dari permukaan collectors sehingga naturalnya dia akan jadi hidrofilik nah aksi yang berikutnya bisa jadi depresan yang terjerap di sini itu menghalangi interaksi dengan bubble-nya karena apa length chain length-nya itu lebih tinggi itu yang mekanisme yang terjadi ketika kita menggunakan depresan oke ini adalah salah satu contoh menggunakan cyanide untuk pyrite jadi kita lihat pyrite tadi flotation-nya tinggi ya di pH yang rendah di video sebelumnya kita lihat ini warna flot-nya sudah metallic kemudian kita coba tambahkan cyanide setelah ini nah ini kita tambahkan cyanide sehingga kita lihat warna flot-nya menjadi tanpa ada unsur metallic-nya atau logam-nya tidak ada sehingga ini menunjukkan pyrite-nya sudah terdepresi oleh keberadaan cyanide nah lalu saya mencoba apa yang salah satu alternatif selain yang tadi saya sebutkan ada cyanide dan polymers beberapa riset yang saya lakukan itu terkait dengan sea water itu menunjukkan adanya sifat natural depression dari sea water terutama pada pH tinggi karena terbentuknya padatan MgOH2 dan CaCO3 yang nantinya itu terserap di permukaan sehingga menjadi depresan jadi kita punya depresan alami dalam bentuk sea water nah kalau tadi ada pertanyaan bagaimana mengurangi efeknya nah ini salah satu cara untuk kontribusi kita untuk mengurangi efek dari cyanide yang cukup beracun ya kita gunakan sea water jadi kita lihat dengan menggunakan sea water sebagai natural depression lalu kita tambahkan emosified kerosene kita lihat respon dari molibdenite-nya semakin tinggi sebenarnya Chalko Pirate-nya cukup rendah ya dan kita juga lakukan uji coba dengan menggunakan mix mineral jadi kita campur mineralnya dalam kondisi yang apa ya semacam model eksperimental gitu untuk dari alam gitu ya jadi kita lakukan respon flotation kita lihat molibdenite-nya responnya positif menaik dengan di PH10 sementara Chalko Pirate-nya naik tapi tidak signifikan ya sehingga kita bisa lakukan pemisahan molibdenite dan Chalko Pirate dengan menggunakan sea water sebagai natural depression dari Chalko Pirate oke berikutnya salah satu jenis depression yang lain adalah menggunakan surface oxidizer ini lumayan banyak kalau kita searching di jurnal-jurnal itu H2O2 atau mungkin oksidan yang lain seperti oksigen atau sodium perklorat itu biasanya kita terapkan sebagai surface oxidizer untuk permukaan mineral nah ini respon yang tadi yang saya sebutkan mungkin masih ingat di slide sebelumnya terkait dengan paks absorption lalu kita lihat bagaimana kalau kita tambahkan H2O2 di dalam proses ini respon flutasinya kita lihat semakin tinggi konsentrasinya semakin rendah recovery-nya bahkan di dalam kondisi kita menggunakan collectors kita lihat Chalko Pirate itu sangat terdepresi di kondisi 10 milimolar Borne juga sangat terdepresi di 100 recovery-nya cukup rendah sementara kita lihat respon energet dan tenantat juga sama jadi ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa bagaimana surface oxidation ini menyebabkan recovery-nya menjadi rendah kenapa? karena oksidasi ini menyebabkan permukaan ini dipenuhi oleh bahan-bahan kimia yang sifatnya hidrofilik sehingga ketika dilakukan tes uji flotasi recovery-nya menjadi rendah setelah proses oksidasi nah itu tadi dari riset kita mencoba mengarah ke dari upskill ke arah industri biasanya dari microflotation test yang biasanya saya lakukan di lab kita akan mulai melakukan ke batch flotation yang menggunakan alat yang lebih besar lagi mungkin kalau di microflotation kita berbicara cuma 1 gram yang di batch flotation kita sudah berbicara mungkin kilogram ya skalanya lalu ketika kita lakukan uji sekarang micro dan batch flotation yang sudah kita lakukan itu sesuai hasil responnya maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu plan test atau pilot test ini biasanya bukan lagi di lab skill ya kita sudah mengarah ke perusahaan jadi biasanya perusahaan mining itu dia akan memiliki suatu fasilitas untuk menguji pilot test nah biasanya ini prosesnya bolak-balik dari hasil pilot test nanti akan di uji lagi kalau misalnya ada problem kenapa tidak sesuai kita uji lagi di batch flotation dan microflotation jika diperlukan nah kalau dari pilot test sudah sukses biasanya pihak perusahaan akan mengupskill ini ke skala yang lebih besar lagi terutama di mining operationnya oke nah ini yang jenis-jenis yang mineral yang biasanya digunakan untuk proses flotasi biasanya sulfide mineral ada oxide yang tidak insoluble jadi tidak bisa dilakukan leaching atau apa pelarutan dengan asam bisa juga diterapkan untuk semi-soluble minerals teknik rotasi ini dan soluble minerals misalnya mungkin garam ya garam brine solution itu biasanya kita gunakan teknik rotasi untuk membersihkan garam dari pengontornya oke ini tadi terkait microflotation dan batch flotation jadi saya juga punya data riset ya misalnya ini adalah pemisahan untuk cakoparat dan enerjet jadi cakoparat ini adalah mineral lembaganya enerjet juga mineral lembaganya tetapi dia memiliki arsenik sehingga cukup berbahaya kalau kita proses lebih lanjut nah biasanya kita mencoba memisahkan keduanya sehingga kita mendapatkan cakoparat yang lebih murni lalu kita lakukan microflotation test kita lihat kalau kita treatment dengan H2O2 tadi surface oxidation keduanya turun ya tetapi kalau kita tambahkan pack saja kita lihat prosesnya dalam mixed flotation enerjetnya floating sementara cakoparatnya recovernya lumayan rendah nah ini yang kita uji sekarang dengan hasil microflotation seperti ini kita uji secara batch test dengan menggunakan konsentrat mineral yang dari alam ya jadi kita lihat kalau tanpa treatment ya tidak ada pemisahan jadi semuanya terdepress tapi kalau kita lakukan perlakuan yang sama dengan menggunakan H2O2 dan paks kita lihat ada proses pemisahan di titik awal ya di saat flotasinya dilakukan 3 menit jadi kita lihat yang arseniknya sudah mencapai 75% sementara covernya disini dari kakoparat itu hanya mencapai 30% jadi kita bisa memisahkan sebanyak 40an persen dari arsenik itu masuk ke float sementara sisanya masih di dalam tailing sebagai informasi juga ini sekarang riset yang sedang saya lakukan sekarang mengarah ke dari hasil batch test ini sedang diterapkan untuk pilot test jadi kembali saya sampaikan bahwa flotation ini masih memiliki ruang yang sangat luas untuk diteliti dan masih bisa diterapkan terutama untuk di Indonesia karena kita punya kandungan mineral yang lumayan banyak pengkayaan secara flotasi ini masih jarang melakukan demanding operation di Indonesia oke sebagai conclusion jadi kita tadi sudah bicara bahwa mineral processing itu sebenarnya adalah proses untuk memisahkan mineral yang berharga dengan invaluable mineralnya yaitu yang gang mineral kemudian juga pemisahannya bisa dilakukan dengan berbagai macam bisa dengan hand picking atau bisa menggunakan specific gravity untuk pemisahan service withability magnetic property dan electric conductivity kemudian sebagai salah satu pemisahan proses pemisahan dengan mineral processing flotasi ini biasanya digunakan untuk memisahkan yang mineral-mineral berbeda secara weightability-nya dan untuk proses flotasi biasanya kita mengenal ada empat reagen yang bisa digunakan yaitu collector flotter depressant dan activator dan satu lagi yang sebenarnya penting juga hydrodynamic dari bubble dan partikel ketika dalam mesin flotasinya oke itu dulu ini adalah gambar dari Kiusu University halaman depan dari Kiusu University pada saat musim gugur jadi kalau ada yang berminat mau melanjutkan studi atau mungkin mau apa ya mau exchange ya mungkin bisa mencoba-coba saya kira Jepang ini sangat welcome dengan foreign student karena juga mereka sangat membutuhkan tenaga untuk melakukan riset khususnya untuk riset-riset fundamental dan riset-riset yang aplikasi ya terima kasih itu silakan Pak Doni baik terima kasih Dr. Mande presentasi yang sangat menarik sehingga memberikan kita banyak ini ya pengetahuan baru bagaimana mentripen dalam separasi untuk mineral processing dengan beberapa tadi ya sudah disampaikan Dr. Mande bahwa dengan penambahan beberapa chemicals itu nanti akan membuat treatment yang berbeda-beda dan menghasilkan apa namanya produk mineral yang berbeda artinya prosesnya berbeda-beda untuk mineral yang berbeda dengan kondisi atau problem yang berbeda ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi mungkin ya Dr. Mande ya terkait dengan apa namanya kendala dan juga optimasinya bagaimana nah ini seperti yang riset disampaikan Dr. Mande mungkin menjadi salah satu apa namanya cara untuk mengoptimasi proses begitu kita lanjut ke sesi Q&A waktunya mungkin sudah habis tapi ada sedikit kenambahan waktu mungkin karena tadi agak ini lama di awal untuk Q&A-nya Pak Hanif bisa tolong di-share untuk yang slide yang tadi yang nomor 2 dan 3 bagian aplikasi dan ini ya ini sementara Q&A kita based on pertanyaan yang sudah masuk begitu nah ini untuk Dr. Mande ada pertanyaan dari Dr. Insinyur Basirun dari UNES dan juga Bu Arisna Ningsih dan Bu Arina dari SMK 1 Kalianet dan SMK Ngasem begitu ini tentang aplikasi mineral ini nanti yang bisa diterapkan di energi seperti apa atau mungkin juga diterapkan di proses atau di kehidupan di hari-hari begitu dan apakah mungkin tadi sudah disampaikan Dr. Mande bahwa di skala lab di Jepang untuk meneliti mineral processing dan juga di industri seperti tadi apakah mungkin bagi misalnya SMK ini SMK ingin membuat salah satu modulnya mungkin terkait dengan mineral processing untuk skala lab di sekolahnya ini apakah memungkinkan itu Dr. Mande ini bisa dijawab saya ya terima kasih Pak Doni jadi saya kira malah ini ya malah bagus sekali kalau misalnya SMK malah bisa concern misalnya membuat fokus ke skala lab misalnya untuk terutama peralatan-peralatan riset ya jadi sebenarnya peralatan-peralatan yang kita gunakan di sini untuk riset-riset mendasar itu tidak terlalu rumit kok misalnya kayak tadi yang saya sebutkan grindingnya itu bisa kok kita buat untuk untuk skala labnya karena kalau gitu kita gak bisa melakukan riset karena itu visibel untuk dilakukan kemudian misalnya mesin flotasi mesin flotasi saya kira kalau melihat tadi basic ini ya basic apa namanya basic equipmentnya asal kita bisa membuat suatu bubble generation dan ada chamber untuk pemisahan untuk feeding dan segalanya itu saya kira masih bisa kita kembangkan kalau untuk di Indonesia malah itu jadi challenge kalau kita mau karena selama ini kan alat-alat flotasi itu mungkin sudah sudah ada yang dominan ya oh ini punya misalnya punya brand tertentu tapi kalau kita bisa create sendiri ya kenapa tidak jadi itu masih sangat bisa untuk kita kembangkan lalu bagaimana aplikasi mineral untuk bidang energi ya ini saya agak bingung dengan pertanyaan karena mineral untuk energi mungkin maksudnya untuk kalau cool itu bisa untuk energi karena coolnya akan dibakar menghasilkan energi aplikasinya bagaimana ya tadi cool yang dari alam itu biasanya kan kita perlu cleaning dari mineral pengotornya nah ini bisa kita gunakan tadi prinsip-prinsip tadi apa gravity separation nya kemudian juga flotation nya itu untuk menghasilkan cool dengan grid yang lebih tinggi ini sudah 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 diterapkan selama ini di industri karena teman saya kemarin juga sempat tanya bagaimana caranya upgrading cool karena selama ini proses flotasi coolnya kok agak bermasalah setelah kita lakukan diskusi saya sarankan coba dites dulu mineralnya apa saja yang menjadi pengotor nah ini karena kalau banyak pengotornya otomatis cool yang dihasilkan itu energinya tidak tinggi nah saya kira itu yang salah satu untuk menjawab aplikasi mineral untuk bidang energi jadi untuk meningkatkan ini purity coolnya ditingkatkan begitu ya iya betul itu salah satu contohnya yang skala lab di sekolah atau kampus itu bisa ya mungkin ya jadi disederhanakan alat-alatnya mungkin atau bahan saya rasa itu sangat bisa kok untuk diterapkan di skala yang SMK kalau misalnya SMK ini punya program untuk menyiapkan seorang mineral processing untuk terjun ke industri nantinya saya rasa sangat bisa disiapkan modul-modulnya dari grindingnya kemudian juga sampai ke tahap misaflotasi ataupun mungkin leachingnya itu bisa bisa dikembangkan baik terima kasih mungkin nanti bisa jadi masukkan di kampus maupun di lab SMK sehingga bisa jadi modul baru yang menarik begitu dokter dan yang kedua ini dari dokter mohon maaf penulisannya mungkin salah karena dari formnya begini yang benar adalah dokter Yusuf Rumwino dari Indonesia Jenderal University ini tentang aplikasi applied mineral processing ini untuk skala kecil begitu untuk pertambangan skala kecil ini bagaimana dokter apakah sama dengan skala atau bagaimana kalau saya kira memang tantangan terbesar di Indonesia ini sebenarnya dengan tambahan-tambahan rakyat ya yang skalanya kecil kemudian masalahnya adalah mereka ini mungkin tidak paham bahayanya dari suatu proses penambangan misalnya paling gampang itu tambang emas ya jadi menggunakan masih menggunakan apa amalgam gitu yang hidranium air aksa untuk prosesnya untuk mengambil nah sebenarnya disinilah yang kita coba kembangkan terutama dengan senpai saya senior saya di Indonesia untuk menyasar yang main yang kecil-kecil ini mengembangkan proses yang kira-kira bisa visible untuk tambang-tambang yang kecil ini sehingga mereka juga tidak terpapar oleh proses yang berbahaya tetapi proses recovernya juga lumayan ini yang sedang kita coba kembangkan bagaimana caranya ini sangat tergantung dari mineral yang ingin diproses dan juga pengotornya kembali lagi saya tidak bisa menjawab detail bagaimana ini karena sangat tergantung dari problemnya apa kalau memang kita ingin mereka free goldnya misalnya masih menggunakan proses air aksa mungkin kita coba ganti equipmentnya atau prosesnya kita tawarkan yang lebih lebih mudah atau lebih environment friendly itu kurang lebih baik terima kasih untuk yang ketiga nih yang menarik mungkin pertanyaan dari para mahasiswa begitu dan juga ada bapak ibu guru yang mungkin bagi pandangan anak idiknya nanti bagaimana atau mahasiswa yang mau lulus itu kalau pengen tertun di industri mineral processing bagaimana ini yang di apa yang ingin ditanyakan adalah tentang perannya begitu dokter dan kalau sudah fresh grade nah ini kalau mau apply itu di bagian mineral processing itu seperti apa kira-kira skill apa yang harus disiapkan lalu prospeknya seorang chemical engineer kalau di mineral processing bagaimana apakah menjanjikan atau tidak nah ini salah satu pertimbangan bagi fresh grade begitu ini juga mungkin menjawab pertanyaan berikutnya itu ya apa yang menjadi nilai tawar lebih baik dari teknik kimia dengan teknik pertambangan jadi memang kalau bicara di industri terutama di mining operation ini kita tidak hanya berbicara mungkin hanya dominasinya adalah teknik pertambangan yang bagian eksplorasi biologi untuk penentuan apa site-nya gitu teknik kimia mungkin dapat portionnya hanya kecil ya di bagian upgrading-nya artinya di bagian pengkonsentrasinya artinya ini juga menjawab bahwa loh sektor industri mining itu masih tetap butuh teknik kimia bukan berarti mungkin kalau kita membayangkan teknik kimia yang masih berbicara mineralisilasi atau mungkin bejana apa bertekanan untuk vessel untuk ini proses fluida itu mungkin ya sangat jauh sekali makanya itu yang kita coba tawarkan loh mineral processing ini tetap membutuhkan teknik kimia untuk berbicara di bagian upgrading-nya karena orang-orang teknik pertambangan mungkin dia belajar basic-nya tapi orang teknik kimia tentu akan lebih detail tentang proses bagaimana mengimprove bagaimana melakukan proses pemisahan dengan lebih baik kalau teknik pertambangan mungkin dia akan berbicara pada bagaimana teknik pertambangannya disana secara lebih spesifik saya rasa itu prospeknya bagaimana kalau saya kira cukup cerah untuk prospek mineral processing ini apalagi sekarang kan Indonesia sudah mulai ini ya ada pembangunan smelter kemudian artinya apa proses yang awalnya kemarin menjual bahan mentah sekarang sudah mulai ditarik untuk meningkatkan industri di dalam negeri ini artinya juga akan membutuhkan lebih banyak tenaga terdidik untuk bidang processing nah tadi yang saya semburkan kan ini khusus mineral processing yang flotasi tapi kembali mineral processing itu tidak hanya flotasi masih ada pemisahan dengan pirometallurgy atau dengan hidrometallurgy gitu kan nah disini keahlian-keahlian seorang chemical engineering itu tetap dibutuhkan bagi saya jadi prospeknya sangat cerah kalau bagi saya ya melihat perkembangan Indonesia yang sedang mencoba memproses bahan mineralnya menjadi bahannya setengah jadi tetapi untuk nikel tembaga nikel sampai jadi permasalahan kan karena nikel salah satunya kan produsen terbesar dari Indonesia sehingga apalagi misalnya ada isu-isu pekerja dari migran dari Cina karena mungkin tenaga kita belum cukup mampu untuk memproses itu jadi saya kira masih cukup inilah prospek ke depannya untuk mineral processing dan chemical engineering di dunia mineral processing jadi bagi adik-adik enggak perlu khawatir ya Pak iya enggak perlu malah harus masih diperdalam lagi kalau kemampuannya skillnya terutama bidang mungkin separasinya karena kimia fokusnya adalah lebih kesana untuk peningkatan nilai produknya begitu untuk pertanyaan mungkin sampai disini karena di chat belum ada dan untuk peserta kami infokan kembali silahkan mengisi presensi online sebagai bentuk konfirmasi kehadiran yang sudah di share di chat silahkan diisi ulang karena untuk sertifikat berdasarkan presensi yang di input disitu silahkan sebelum nanti diakhiri dan sebelum diakhiri saya coba bacakan kesimpulan terima kasih dokter pande dari luar biasa sekali sekaligus menjawab ini ya apa ketidaktahuan kami dan juga mungkin rasa penasaran ternyata menarik sekali mineral processing ini yang mungkin di Indonesia masih jarang untuk diteliti dan tadi yang sudah disampaikan dokter pande bahwa mineral processing ini dapat dimurnikan karena memurnikan dari rawnya itu butuh memang effort energi dan sebagainya yang luar biasa diseparasinya nah Indonesia sebenarnya punya potensi yang cukup luar biasa sebagai penghasil mineral salah satunya nikel yang kita mungkin salah satu malah nomor satu sekarang posisi yang terbesar di dunia begitu cuma memang di awal-awal dulu memang kita menjualnya masih raw begitu dan sekarang semoga ke depan juga lebih ke yang pure atau dengan produk yang lebih hydrate begitu ya dan yang ketiga untuk separasi tadi mungkin dokter pande lebih ke movement solid in food begitu tentang potensi dengan beberapa prinsip tertentu dan ada juga yang dengan kita tambahkan beberapa bahan kimia tergantung dari case-nya tergantung dari problem-nya dan juga properties-nya tadi nah ini jadi kita tidak bisa mensamakan rata bahwa prosesnya seperti ini semua jadi harus tergantung dengan apa namanya case-case tertentu yang didasari dengan tadi ada PH tadi cukup menarik tadi ada apa namanya untuk ini kontak ya kontak angle tadi ini cukup berpengaruh dan juga tadi apa dengan apa penambahan tadi ya akan mempengaruhi beberapa responnya begitu penambahan perubahan PH tadi kontak angle dan hidrodinamik juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan begitu jadi cukup banyak yang perlu kita apa masih bisa di eksplor untuk diteliti ke depannya mungkin bagi adik-adik atau mungkin Bapak-Ibu dosen ataupun dari pemerintah industri ini bisa lebih mengeksplor terkait dengan mineral processing begitu terima kasih dokter pande sekali lagi atas informasi dan cari yang sangat bermanfaat bagi kami mungkin sebelum kami tutup peserta bisa di ini Pak Anip bagi kami di unmute dan kita berikan applause yang ngeriah nanti untuk dokter pande bisa lewat reaction ya tepuk tangan atau jempol atau secara live di unmute tidak bisa ya Pak Anip saya tidak bisa unmute semua saya tidak bisa unmute kita telkan videonya terus kita script iya oke tampilan videonya mungkin ini nanti saya tutup dulu ya saya serahkan ke MC terima kasih sekali lagi dokter pande atas materi yang sangat bermanfaat dan ke depan mungkin kami akan mengundang lagi begitu jadi jangan kapok untuk mengisi di teknik kimia pokoknya full smile Mas Pandey ya Mas Pandey di on dulu voice-nya silahkan di unmute semua ini saya persilahkan untuk di unmute masing-masing lalu kemudian yang berkenan untuk menyalakan videonya juga saya mohon bisa dihidupkan videonya karena ini nanti hasil dari webinar pada pagi hari ini akan kita upload di youtube jadi akan kita upload di youtube dan ini di akhir sesi ini saya munculkan semaksimum sebanyak mungkin jadi ini dalam satu screen sudah ada kurang lebih hampir 50 ya hampir 50 dan yang videonya on otomatis akan muncul pada halaman yang paling pertama kita persilahkan persilahkan untuk semua nampak semua ya persilahkan untuk para untuk mengucapkan satu terima kasih mungkin saya berikan aba-aba ya jadi dalam hitungan ketiga mungkin bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada dokter Pandey oke satu dua tiga mantap terima kasih mantap hebat keren terima kasih dokter Pandey terima kasih di jurusan teknik kimia UNES ini ada slogan ada slogan kalau misalkan saya oh iya halo nanti kalau saya mengucapkan teknik kimia mohon dijawab dengan kata-kata yes we can gitu ya oh we can yes we can oke oke boleh siap oke oke satu dua tiga teknik kimia yes we can yes yes we can yes we can oke terima kasih banyak kepada pak doni hartanto yang sudah menjadi modotor yang luar biasa pada pagi hari ini dan sudah menjelang siang ini ya terima kasih banyak juga kepada dokter Pandey Wisnu ini teman saya satu angkatan saya beda nasib nasibnya disana lebih bagus oke terima kasih banyak kepada dokter Pandey atas waktunya yang sudah diberikan pada siang hari ini dan tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah setia sampai akhir bersama kami menyikuti webinar yang diberikan oleh dokter Pandey sekian dari kami atas nama panitnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aplaus untuk dokter Pandey dan kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak